Tong Ming juga menghela nafas, bagaimana saya tahu bahwa inti bintang di sini telah disentuh oleh seseorang dan bahkan digunakan untuk berkultivasi. Hukum di sini sangat berantakan, menyebabkan bola arah saya kehilangan arah. Saya rasa kita tidak bisa terus menunggu di sini. Mengapa kita tidak mengatur waktu dan berpencar untuk mencari mereka sebelum kembali ke sini? Huanti menambahkan. Tong Ming mengangguk, itulah satu-satunya cara. Kalau tidak, kita berdua bahkan tidak akan mampu membuka tempat ini. Huanti jelas tahu apa yang dimaksud Tong Ming, tentu saja, tempat ini merupakan asal mula dunia ini. Inti asal terletak di inti bintang. Kita berdua dan saudaramu seharusnya bisa membuka tempat ini, kan? Huanti bahkan tidak mempertimbangkan Jili dan Lianji. Apa yang sedang terjadi? Huanti dan Tong Ming tidak melanjutkan bicara. Pada saat yang sama, mereka menatap lembah di depan mereka dengan kaget. Sebuah retakan muncul di depan mereka dan semakin membesar. Energi asal yang pekat merembes keluar dari retakan. Bahkan ada kabut putih susu. Sekarang aku mengerti. Seseorang pasti telah menemukan inti bintang dan sedang memindahkannya. Hukum yang memunci asal-usul telah mengendur, menyebabkan asal-usul dunia ini bocor keluar. Cepat dan berkultivasi, cepat dan berkultivasi. Tong Ming begitu bersemangat sehingga dia mulai berbicara tidak jelas. Huanti juga gemetar karena kegembiraan. Dengan munculnya asal-usul dunia singgah sana dewa, tidak peduli seberapa parah lukanya, dia akan dapat memulihkan kekuatannya dengan sangat cepat. Untungnya, mereka berdua dulunya adalah sage. Setelah beberapa saat kegembiraan, mereka berdua kembali sadar. Mereka berdua sangat jelas tentang apa maksudnya ini. Retakan ini pasti tidak akan berhenti di sini. Saat sungai bintang terus bergerak, retakan ini akan semakin membesar. Akhirnya, seluruh planet akan dapat melihatnya. Berapa banyak roh primordial yang ada di planet yang rusak ini? Saat asal-usul planet muncul, roh-roh purba ini akan berkerumun. Ini karena ini adalah harta karun yang dapat memperbaiki tubuh jasmani seseorang dengan sempurna. Harganya adalah menghancurkan dunia di planet ini. Apa yang harus kita lakukan? Tong Ming tersadar kembali saat dia menatap Huanti. Huanti berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada cara untuk menghentikannya. Satu-satunya cara adalah menemukan tempat terbaik untuk berkultivasi sebelum sumbernya benar-benar bocor. Kemudian, kita akan dengan panik meningkatkan level kultivasi kita. Tong Ming mengangguk. Keduanya menatap tajam ke arah retakan itu. Mengenai masalah menemukan Mouji, mereka berdua sudah lama melupakannya. Aura Daofana yang menggemparkan bumi menyelimuti pria berjubah kuning itu. Sebelum lelaki berjubah kuning itu bisa bereaksi, aura langit dan bumi yang luas dan tak terbatas menimpannya. Ruang itu telah berubah menjadi tungku raksasa, dan segala sesuatunya telah berubah menjadi potongan-potongan tembaga di dalam tungku itu. Kehidupan dan kematian segala sesuatu di dalam tungku menjadi jelas dalam sekejap. Tidak ada pilihan. Alam Fana, Langit dan Bumi, Penciptaan, Yin dan Yang. Empat dari tujuh jari dunia berturut-turut diarahkan ke diagram susunan pembunuh dewa, yang menenggelamkan pria berjubah kuning itu sepenuhnya. Jika seni suci sungai berliku dari Half Moon Weighted Halbert mendarat di diagram susunan pembunuh dewa, itu hanya akan menyebabkan beberapa gelombang energi unsur dewa. Namun di bawah keempat jari itu, seluruh langit dan bumi akan berguncang hebat. Tidak peduli seberapa kuat diagram susunan pembantai dewa, pria berjubah kuning, yang tidak memiliki tubuh fisik, tidak dapat dengan mudah menahan tekanan keempat jari ini. Aura mengerikan dari hukum alam semesta membanjiri. Naschen Divinity milik pria berjubah kuning itu, yang hampir mengeras, mulai bergetar. Saat bergetar, Naschen Divinity-nya dengan cepat menipis. Ledakan, Dentuman, Dentuman, Gelombang energi unsur dewa yang ganas dan hukum langit dan bumi dipindahkan ke bola emas tipis itu oleh diagram susunan pembunuh dewa. Tidak peduli seberapa berat bola emas tipis ini, ia tetap terguncang oleh berbagai hukum langit dan bumi. Formasi pembunuh dewa, Bangkit, Bunuh, pria berjubah kuning itu meraung. Diagram formasi pembunuh dewa menyapu miliaran cahaya warna-warni. Sebelum keempat jari Mouji bisa sepenuhnya melenyapkan pria berjubah kuning itu, diagram susunan pembantai dewa menekan ora dao di keempat jari itu. Dunia vaneruntuh, langit dan bumi terbelah, api di bawah tungku padam, dan yin dan yang berangsur-angsur menjadi kabur. Energi agung dao surgawi jatuh dari diagram arai pembunuh dewa. Energi itu seperti miliaran gunung saat mendarat di kepala Mouji. Wilayah kekuasaan Mouji mulai hancur berkeping-keping. Dia tidak dapat menahannya lagi dan memuntahkan setegup darah. Dia tidak bisa lagi bergerak ke atas. Bahkan, dia akan ditampar ke jurang oleh diagram susunan itu. Wajah Mouji menjadi pucat. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang ahli seperti itu. Kita harus tahu bahwa dia sudah berada di lingkaran besar tahap dewa persatuan. Bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia masih ditekan dengan sangat menyedihkan. Pada saat ini, Mouji tidak punya tempat untuk mundur. Dia dengan paksa menggunakan rune kehampaan yang dia pasang sebelumnya untuk mendarat di bola emas yang samar itu. Dia tidak bisa lagi bergerak sedikitpun. Energi penekan dari diagram susunan pembantai dewa terus runtuh. Meskipun Mouji memiliki dunia fana, ia tidak dapat meminjam kekuatan dunia fana untuk memperluas hukum daunnya. Semua rune dan hukum daunnya ditekan. Bagaikan bambu hijau yang ditekan, pinggang Mouji mulai menekup di bawah tekanan diagram susunan pembantai dewa. Dia ingin melawan dengan sekuat tenaga. Namun, kekuatan dahsyat alam semesta terus-menerus menghantam dari diagram arah pembunuh dewa. Dia sama sekali tidak bisa melawan. Mouji ditekan dengan menyedihkan. Pria berjubah kuning itu juga tidak jauh lebih baik. Tubuhnya terus-menerus gemetar. Wajahnya sudah sepenuhnya kabur. Roh primordial yang terkondensasi di bawah pria berjubah kuning itu perlahan-lahan berubah menjadi ilusi. Sepertinya roh itu akan menghilang. Mouji dan pria berjubah kuning sangat jelas bahwa siapapun yang tidak bisa bertahan dalam situasi ini akan tamat. Orang yang dapat bertahan sampai akhir akan menjadi pemenang sesungguhnya. Pria berjubah kuning itu tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk bicara. Namun, dia yakin bahwa Mouji pasti akan menjadi orang pertama yang menyerah. Harta karun apakah diagram susunan pembantai dewa itu? Kalau bukan karena diagram susunan pembantai dewa, dia, Guang Yesang, pasti sudah seperti orang-orang tua kolot itu. Sekarang, dia menggunakan diagram susunan pembunuh dewa dengan sekuat tenaga. Dia bahkan mempertaruhkan nyawanya dan daunnya. Jika dia tidak bisa menekan semut dewa persatuan, lalu apa gunanya dia, Guang Yesang, hidup. Dia bahkan mulai menyesali bahwa dia tidak menyerang dengan sekuat tenaga. Jika dia tidak melancarkan serangan diam-diam pada Mouji, dia akan membunuh semut dewa persatuan di depannya. Inti bintang yang telah berevolusi menjadi warna emas samar itu secara alami adalah miliknya, Guang Yesang. Dengan inti bintang yang telah berevolusi menjadi warna emas samar, berapa banyak luka yang tidak dapat disembuhkannya. Setelah bertahun-tahun, dia tidak dapat melihat hal kecil ini. Inilah alasan mengapa dia menyesal. Sudah berapa tahun, dia merasakan rasa penyesalan lagi. Pada saat ini, punggung Mouji membungkuk seperti udang yang dimasak. Hatinya dingin. Pria berjubah kuning itu tahu betul. Mouji juga tahu betul bahwa jika ini terus berlanjut, dialah Mouji yang akan kalah. Dia mencoba yang terbaik untuk melebih-lebihkan pria berjubah kuning itu sebelum menyerang dengan empat jari. Dia tidak menyangka bahwa dia masih akan ditekan oleh pihak lain. Ini juga terjadi setelah dia menghabiskan sejumlah besar energi unsur milik pria berjubah kuning itu. Kalau tidak, dia akan mati dengan lebih menyedihkan. Suasana menjadi sunyi. Suasananya begitu mencekam hingga terasa menyesakan. Tetesan darah dan keringat merembes keluar dari dahi Mouji dan menetes ke bawah. Derai-derai, derai-derai. Tetesan darah dan keringat mendarat di inti bintang emas yang samar. Mouji merasa kekuatannya semakin menjauh darinya. Dia bahkan tidak bisa memasuki dunia fana. Apakah dia benar-benar akan mati di sini? Dia baru saja berkultivasi hingga ke tahap lingkaran besar dewa kesatuan, dan belum melangkah ke tahap kuasosage. Mouji berusaha keras untuk mengangkat kepalanya. Namun, setiap kali ia berusaha, tekanan dari diagram susunan pembunuh dewa akan meningkat. Jika aku mati, apa yang akan terjadi pada Suin? Jika aku mati, apa yang akan terjadi pada dunia fana? Apa yang akan terjadi pada daofana saya? Jika aku mati, bagaimana daofanaku akan diwariskan? Dan Yan, R, bagaimana kabarnya? Apakah dia masih di Zensing? Dialah satu-satunya gadis yang menganggap hidupnya sebagai segalanya. Dialah satu-satunya gadis yang hanya memiliki tuan muda seperti dia dalam hidupnya. Meskipun dia kehilangan ingatannya karena luka parahnya dan kepribadiannya berubah, dia masih punya tempat di hati Mouji yang tidak bisa dilupakannya. Dan Jili, apakah dia aman sekarang? Jika aku mati, akankah si tua bangka Tong Ming itu membunuh Jili tanpa ampun? Sayang sekali. Banyak sekali hal yang belum saya lakukan. Banyak sekali orang yang belum saya temui. Tiba-tiba, bayangan Wen Xiaoki muncul di depan Mouji. Wajah Wen Xiaoki menjadi semakin jelas. Dia menatap Mouji dengan air mata di matanya. Dia tampak berteriak keras dan menggunakan tangannya untuk menghentikannya. Namun, Mouji merasa kesadarannya semakin menjauh. Lautan kesadarannya juga semakin kacau. Dia sama sekali tidak dapat mendengar kata-kata Wen Xiaoki. Tidak. Aku tidak boleh mati. Aku masih belum melihat Suyin. Aku masih belum melihat bagaimana keadaan Yan'er. Aku masih belum tahu apakah Daumortalku dapat berdiri di puncak alam semesta ini. Aku masih memiliki terlalu banyak hal yang belum kulakukan. Luruskan punggungmu untukku. Mata Mouji dipenuhi darah. Seluruh tubuhnya dipenuhi semacam kegilaan. Pinggangnya benar-benar mulai lurus perlahan. Tubuh kurus pria berjubah kuning itu mulai bergetar lebih hebat lagi. Tangannya mulai membentuk segel tangan misterius. Diagram susunan pembunuh dewa, padatkan hukum langit dan bumi. Hancurkan untukku. Boom. Hukum langit dan bumi yang semakin ganas menghantam tubuh Mouji. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan lagi ditekan. Mata Mouji mulai berdarah. Tulang-tulangnya mulai hancur inci demi inci. Kaca. Suara renyah terdengar dari dahi Mouji. Seolah-olah benih telah terkoyak. Benih itu berubah menjadi gelombang dahsyat yang mengalir turun. 1152. Tepat saat Mouji ditekan hingga batas maksimal dan hendak runtuh, riak dao tak terbatas dan hukum alam semesta meledak. Mungkin ini adalah kehancuran daunnya sebelum kematiannya. Mata Mouji dipenuhi dengan tekat yang kuat. Bahkan jika daunnya akan runtuh, dia akan membuat pria berjubah kuning ini menderita. Saya bangkit untuk menjadi manusia biasa, anggota dunia fana. Sebagai manusia biasa, aku tetap menciptakan dao fana ku sendiri. Aku mendirikan sekte fana, aku mendirikan kultivasi meridian, aku mendirikan kata-kata ini di dunia abadi. Ada perbedaan dalam dao, tidak ada yang abadi. Daoku, fana. Saya yakin dao fana saya tidak kalah dengan dao manapun di kosmos age. Benih riak dao di lautan kesadarannya mulai berkecambah. Tampaknya akan tumbuh menjadi pohon mengjulang tinggi di alam semesta. Saluran wahyu dao bergemuruh seperti guntur. Cahaya seperti kilat menyambar kehendak mau uji. Ini adalah suatu bentuk pencerahan, suatu metamorfosis, suatu sublimasi. Pada saat ini, aura dao yang goyah tiba-tiba menjadi halus dan hukum-hukum dunia fana yang belum matang pun disempurnakan. Suatu kekuatan agung mengalir melalui dirinya, dan mau uji yang awalnya membungkuk, tiba-tiba berdiri tegak. Mulai hari ini dan seterusnya, aku, mau uji, akan membangun dao fana. Dao akan muncul dari tubuhku, dan aku akan mengubah daoku menjadi dao fana. Daoku, mortal, akan lahir dari semua makhluk hidup. Daoku, manusia fana, akan menciptakan hukum alam semesta yang baru. Daoku, yang fana, akan berhenti menjadi abadi dan fana. Dao fana, bangkitlah. Kata-kata ini terdengar seperti lonceng pagi dan genderang sore. Ruang angkasa mulai bergemuruh dan hukum langit dan bumi mulai menjadi jelas. Seolah-olah mereka sedang menyaksikan awal era baru di alam semesta. Energi emas samar dari bola di bawah kaki mau uji langsung melilit mau uji. Pada saat ini, energi mau uji meningkat dengan cepat. Tulang dan tubuh jasmaninya tampak pulih dalam sekejap. Riak-riak dao di sekujur tubuhnya semakin kuat. Ledakan, dentuman, dentuman. Sepuluh sambaran petir mengerikan yang dipenuhi aura kematian berjatuhan. Mau uji tidak lagi peduli dengan pria berjubah kuning itu. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya dan meninju ke arah sambaran petir yang turun. Itu sebenarnya adalah dao hukumnya sendiri. Tidak, ini bukan dao hukumnya sendiri, ini adalah pria berjubah kuning itu menatap mau uji dengan tatapan kosong saat seluruh tubuhnya berubah menjadi ilusi. Karena ketakutan, dia ingin mengambil diagram arah pembunuh dewa dan melarikan diri. Namun, penindasan dao besar alam semesta langit dan bumi membuatnya tidak mungkin untuk mengambil harta dharmanya. Bagaimana mungkin lelaki berjubah kuning itu masih berani tinggal di sini? Dia bahkan tidak berani mengambil harta karun ajaibnya sendiri. Sosoknya yang lemah berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri dengan ketakutan. KKK. Kilatan petir saling berbenturan dengan tinju mau uji, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Setelah itu, lebih dari sepuluh sambaran petir menyambar. Dalam sekejap mata, mau uji terbungkus di dalamnya. Pada saat ini, lingkungan sekitar mau uji tidak hanya dipenuhi dengan spiritual itas dao, hukum juga menjadi lebih jelas dan lebih sempurna. Warna emas samar dari bola di bawah kakinya juga menyatu dengan petir ungu, menutupi mau uji sepenuhnya. Kilatan demi kilat menyambar tubuh mau uji dan bola emas samar di bawah kakinya, menyebabkan aura mau uji bertambah kuat dan bola emas di bawah kakinya bergetar terus-menerus. Ledakan. Retakan di depan huanti dan tongming akhirnya berubah menjadi cekungan putih besar dengan radius 300 ribu meter. Energi spiritual dewa yang sangat padat dan hukum planet yang jelas merembes keluar. Cahaya putih susu itu melesat ke dalam kehampaan. Bahkan jika mereka berada miliaran mil jauhnya, mereka masih bisa merasakannya. Huanti dan tongming menyerang ke arah baskom putih itu pada saat yang bersamaan. Keduanya menggunakan kecepatan tercepat mereka untuk membuat barisan pertahanan. Setelah itu, mereka mulai berkultivasi dengan ganas. Pada saat ini, seluruh dunia reruntuhan dapat merasakan aura tak terbatas ini melesat ke langit. Roh-roh kurba yang tak terhitung jumlahnya dan para kultifator yang masih hidup bergegas mendekat. Senior, ini adalah Jilly, yang mengikuti Dao Monarch Yellow River untuk mencari Mouji, juga melihat energi putih yang tak terbatas itu. Dia juga bisa merasakan hukum dunia reruntuhan yang jelas. Ini adalah asal mula dunia yang sedang terbuka. Ayo cepat dan berkultivasi, Dao Monarch Yellow River berteriak dengan emosional. Dia telah merekonstruksi tubuhnya di kolam emas. Namun, saluran spiritual dan lautan kesadarannya belum disempurnakan. Baginya, asal mula sebuah dunia pastinya merupakan tempat terbaik untuk berkultivasi. Tapi, Jilly mulai ragu-ragu. Dia ingin pergi menemui Mouji. Sekarang Dao Monarch Yellow River ingin berkultivasi, dia tidak bisa memaksanya untuk tidak pergi. Dao Monarch Yellow River berkata dengan cemas, mengapa kamu begitu bodoh? Dao Friend Mo pasti bisa melihat energi yang melonjak dari asal mula sebuah dunia. Dia pasti akan pergi ke sana untuk berkultivasi. Kami pasti akan bertemu dengannya jika kami pergi ke sana. Lagipula, meskipun dia tidak pergi, kamu akan tetap kuat. Bagaimana mungkin kamu tidak menemukan pendamping Dao Mu? Lagipula, setelah asal-usul dunia ini dibudidayakan, dunia ini akan hancur total. Jilly berkata dengan canggung, kita dengarkan senior. Ayo pergi. Setelah gelombang petir terakhir mendarat, cahaya kemasan samar muncul di sekitar Mouji. Mouji telah menyelesaikan transformasinya. Dia telah resmi melangkah ke kuasa sage level 1. Setelah kilatan petir berhenti, Mouji tidak menyimpan bola emas itu. Ia mengirimkan diagram arah pembunuh dewa yang dijatuhkan pria berjubah kuning itu ke dunia fana miliknya. Setelah itu, ia duduk bersila di atas bola emas yang redup itu dan menstabilkan kultivasinya. Pada saat ini, aura kuasa sage milik Mouji merembes keluar. Aura daunnya yang kuat menyelimuti seluruh ruang ini. Siapapun yang datang dari jauh akan dapat merasakannya. Mouji tahu bahwa ia harus menstabilkan kultivasinya di sini. Jika tidak, jika ia bertemu dengan seorang ahli, daun mortalnya mungkin akan rusak. Pada saat yang sama, cekungan asal yang besar itu dipenuhi dengan segala macam roh primordial. Saat daun monark Yellow River tiba, dia menyerbu masuk. Dia menemukan tempat untuk memasang batasan dan mulai berkultivasi dengan ganas. Kehendak spiritual Jili mengamati area tersebut. Dia melihat banyak roh primordial memadatkan tubuh jasmani mereka. Dia melihat Tong Ming, Huan Ti, dan Lian Ji. Satu-satunya orang yang tidak dilihatnya adalah Mouji. Dia mendesah dalam hatinya. Dia hanya bisa menemukan tempat untuk berkultivasi. Setelah tingkat kultivasinya meningkat, dia akan meminta daun monark Yellow River untuk membawanya menemui Mouji. Pada saat ini, tidak ada konflik di dalam cekungan asal yang besar ini. Semua kultivator, terlepas apakah mereka memiliki tubuh jasmani atau tidak, dengan biat menyerap asal usul dunia ini untuk menstabilkan kultivasi mereka dan memadatkan tubuh jasmani mereka. Bakat bawaan Jili sudah bagus sejak awal. Selain itu, dia belum pernah bersentuhan dengan lingkungan kultivasi yang begitu sempurna sebelumnya. Hanya dalam beberapa bulan, dia berhasil menembus belenggu dan mencapai Dewa Persatuan Level 6. Unity God Level 6 jelas bukan akhir. Level kultivasinya masih terus meningkat setiap saat. Di dalam cekungan asal yang besar, aura gembira senantiasa terpancar darinya. Ini adalah roh purba yang kadang-kadang memadatkan tubuh jasmani mereka dan memperoleh kemampuan untuk bertahan hidup. Waktu berlalu dengan cepat, tidak ada seorang pun yang meninggalkan Baskom. Aura para pembudidaya di dalam Baskom semakin kuat dari waktu ke waktu. Semua orang tahu betul bahwa sumber daya kultivasi di cekungan yang berisi sumber dunia tidaklah tak terbatas. Dengan begitu banyak orang yang bergabung untuk berkultivasi, suatu hari, sumber dunia di sini akan habis. Mundur selangkah, bahkan jika asal-usul dunia ini tidak terkuras, dunia reruntuhan akan kehilangan dukungan terakhirnya dan berubah menjadi debu. Dunia itu akan menjadi bongkahan meteorit di kehampaan. Bagi mereka, menyerap asal-usul dunia ini untuk dibudidayakan adalah satu-satunya tujuan mereka. Satu tahun, dua tahun, sepuluh tahun. Dalam sekejap mata, seratus tujuh puluh satu tahun telah berlalu. Warna emas samar pada bola emas samar di bawah Mowuji akhirnya menghilang. Sekali lagi, bola itu berubah kembali menjadi bola biasa dan melayang di udara. Pada saat ini, Mowuji tidak lagi memiliki aura mendominasi di sekelilingnya. Malah, dia tampak lebih biasa dari sebelumnya. Sekalipun dia berjalan di kota manusia, tak seorang pun akan dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak biasa tentang dirinya. Mowuji membuka matanya dan berdiri dari bola. Setelah lebih dari seratus tahun berkultifasi, kultifasinya telah sepenuhnya stabil di kuasa sage level satu. Ini bukan hanya kondensasi dari grand daunnya. Dunia fananya seperti alam semesta yang nyata. Gunung, sungai, laut, dataran. Segala sesuatunya tampak megah dan luas. Auranya seperti alam semesta yang baru lahir. Dao surgawi yang terkandung dalam alam semesta adalah dao besar fana milik Mowuji. Di sini, dia adalah surga dan bumi. Dia adalah segalanya. Tatapan Mowuji tertuju ke tempat lain. Aura yang hancur, kelabu, dan runtuh menyerbu ke arahnya. Inikah dunia reruntuhan? Hati Mowuji tersentak. Ketika dia pertama kali datang ke sini, selain hukum yang berantakan, ini masih merupakan wilayah dunia. Tetapi sekarang, bahkan mereka yang tidak berkultifasi pun dapat merasakan kehancuran dan kebinasaan tempat ini. Mowuji melirik bola emas samar di bawah kakinya. Dia mendesah dan melambaikan tangannya. Riak dao yang tak terbatas menyapu. Bola emas samar, yang tidak dapat digerakkannya bahkan setelah mengerahkan upaya yang sangat besar, kini dikirim ke dunia fananya tanpa halangan apapun. Terlepas dari apakah dia bisa menemukan Tong Ming, dia tidak perlu lagi tinggal di sini. Hampir pada saat yang sama ketika Mowuji menyapu bola emas redup itu, suara retakan terdengar dari cekungan dunia reruntuhan. Pada saat itu, seluruh energi asal menghilang tanpa jejak. Ruang di sekitarnya mulai runtuh dan cekungan mulai runtuh. Semua kultifator dengan panik menyerbu keluar. Semua orang tahu bahwa dunia reruntuhan akan sepenuhnya lenyap di masa depan. 1153 Teman kecil, tunggu di sana. Tepat saat Jilly menyerbu keluar bersama yang lainnya, sebuah sosok menghalangi jalannya. Ini adalah seorang wanita tua dengan wajah keriput. Kulitnya seperti kulit pohon tua, dan dialah yang menghentikan Jilly. Jilly menatap wanita tua itu dengan waspada. Senior, apakah ada yang Anda butuhkan? Saya melihat bakatmu tidak buruk dan saya tertarik untuk menjadikanmu murid saya. Ikuti saya. Wanita tua itu tertawa sinis. Tawanya sedikit mengerikan. Jilly mundur beberapa langkah sebelum mengepalkan tinjunya. Terima kasih banyak atas kebaikan senior. Namun, junior tidak berniat menerimamu sebagai guruku. Ini karena bakat Jilly sangat bagus dan dia bahkan dimurnikan oleh bambu surgawi es ekstrim. Terlebih lagi, dia belum pernah bersentuhan dengan asal-usul dunia sebelumnya. Setelah berkultivasi di asal-usul ini selama 100 tahun, kultivasinya telah mencapai tahap lanjutan Dewa Persatuan Level 8. Dia hanya selangkah lagi dari Dewa Persatuan Level 9. Jika Jilly berhadapan dengan keempat Dewa Persatuan Menengah yang menghalanginya sebelumnya, dia akan mampu menghadapi mereka dengan mudah. Namun, Jilly sangat jelas bahwa meskipun kultivasinya telah meningkat beberapa tingkat, dia masih belum sebanding dengan wanita tua ini. Aura wanita tua ini jauh lebih kuat dari auranya. Riak daunnya tampak telah terwujud. Jelas, dia adalah seorang ahli dalam tahap kuasa sage. Hahaha, wanita tua itu tertawa dengan suara dingin dan menyeramkan. Nona muda, aku ingin menerima seorang murid. Yang lain tidak sabar untuk tunduk padaku. Kau benar-benar menolakku. Kau sama sekali tidak menghargai aku. Nona muda, Jilly menatap wanita tua yang tampak seperti kulit pohon tua itu dan hampir muntah. Feng Kigu, mohon maafkan saya. Adik perempuan ini adalah rekan daun dari seorang teman saya. Dia tidak mungkin menjadi murid anda. Sebuah suara keras dan jelas menyelatawa wanita tua itu. Tawa Feng Kigu berhenti. Dia menatap dingin ke arah pria jangkung dan kurus itu. Huang Fan Hong, apakah kamu akan menghentikanku karena gadis ini? Kau adalah Raja Dao dan begitu juga aku. Jangan membuatku marah. Dao Monarch Yellow River berkata dengan acuh tak acuh. Aku berhutang budi pada rekan daunya. Karena itu, selama aku di sini, aku tidak bisa membiarkanmu menyentuhnya. Di antara keempat Dao Monarch, Dao Monarch Yellow River adalah yang terlemah. Yang terkuat adalah Dao Monarch Golden Pool, Feng Kigu. Pada saat ini, kekuatan semua orang sebagian besar sudah pulih, tetapi Dao Monarch Yellow River masih sangat takut pada Feng Kigu ini. Huang Fan Hong, biarkan aku melihat apa yang akan kau gunakan untuk mengancam sage ini. Seorang pria berjubah hijau tertawa gila saat ia mendarat di depan Dao Monarch Yellow River. Ketika Dao Monarch Yellow River melihat pria berjubah hijau ini, ekspresinya berubah. Namun, dia berkata dengan tenang, Feng Siyu, meskipun kamu meminjam energi dunia untuk memadatkan tubuhmu, aku, Huang Fan Hong, tidak takut padamu. Kenapa? Dao Yowu Fang, apakah Huang Fan Hong menentangmu? Feng Kigu langsung bertanya. Pada saat ini, Feng Kigu sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dari keempat Raja Dao, dialah yang terkuat. Dia tidak takut pada Dao Monarch Yellow River saja. Sekarang Feng Siyu, yang bahkan lebih kuat dari Dao Monarch Yellow River, ada di sini, dia bahkan tidak takut lagi. Sebelumnya, saat dia berkultivasi, dia tidak jauh dari Jili. Karena itulah dia tahu seberapa kuat bakat Jili. Ini bukan inti masalahnya. Inti masalahnya adalah kecantikan Jili sudah cukup untuk membuatnya tergila-gila. Tubuh ini bukan miliknya, Feng Kigu, dan dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Jadi, ketika dia menyerap energi tersebut, dia mengerahkan seluruh upayanya untuk mengonsolidasikan roh primordialnya, lautan kesadarannya, dan memadatkan grendaunya. Sedangkan untuk tubuh jasmaninya, dia tidak menghabiskan banyak waktu di situ. Ini karena dia sudah memperhitungkan bahwa setelah dia selesai berkultivasi, tubuh jasmani Jili akan menjadi miliknya. KK, kura-kura ini memanfaatkan kenyataan bahwa aku tidak punya tubuh jasmani untuk menggertaku. Sekarang, aku ingin melihat seberapa kuat Dao Monarch Yellow River ini. Feng Siu sudah memadatkan tubuh jasmaninya, jadi dia tidak membutuhkan tubuh jasmani Jili. Dengan kepribadiannya yang pendendam, dia tentu tidak akan membiarkan Dao Monarch Yellow River lepas begitu saja karena telah mengganggunya. Baiklah, kalau begitu tolong bantu aku memberi pelajaran pada Huang Fan Hong. Aku akan menahan wanita ini terlebih dahulu. Setelah mengatakan ini, Feng Qigou hendak meraih Jili. Raja Dao Sungai Kuning, ekspresi Huang Fan Hong sedikit jelek. Dia adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Namun, dia menghadapi Feng Qigou dan Fang Siu sendirian. Jika dia tidak melarikan diri, dia pasti akan mati. Satu-satunya cara adalah segera pergi dan memberitahu rekan Dao Jili, Mo Uji, tentang masalah ini. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh Dao Friend Jili. Mengikuti suara ini, sebuah sosok muncul di depan Feng Qigou. Pakaian orang ini sungguh unik. Meskipun dia sangat kurus, mahkota sabit merahnya tetap sangat menarik perhatian. Tak hanya itu, wajahnya yang tirus dan matanya yang kecil pun tak kalah menarik perhatian. Feng Qigou tiba-tiba berhenti. Ia menatap pria di depannya dengan kaget. Ia bahkan tidak berani mengatakannya dengan pasti. Sage Huanti. Hahaha, Huanti tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa beberapa lama, ia berkata, Aku tidak menyangka bahwa setelah sekian tahun, masih ada orang yang mengenaliku. Kupikir tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan tahu siapa aku, Huanti. Mata Feng Qigou menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Meskipun dia yakin bahwa Huanti bukanlah seorang sage, dia tetap mundur tanpa sadar. Itulah kekuatan seorang sage. Dia juga seorang dewa tahta. Namun, tahta Dao Monark miliknya tidak sesederhana tingkatan tunggal jika dibandingkan dengan tahta sage. Tatapan mata Feng Qigou berubah serius. Setelah itu, dia berkata dengan nada aneh, Huanti, orang lain mungkin takut padamu. Namun, aku, Feng Qigou, tidak takut padamu. Feng Qigou memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Saat itu, dia dan Sing Lijian dari dermaga dewa segudang kosmos adalah ahli terkuat di bawah tahap sage. Namun, dia tidak memiliki tahta dewa. Jika Huanti seorang sage, ia hanya bisa berlari sejauh yang ia bisa. Namun, Huanti bukanlah seorang sage. Tidak perlu membicarakan tentang seorang sage. Huanti masih jauh dari lingkaran besar tahap kuasa sage. Jadi, Feng Qigou yakin bahwa Huanti bukan tandingannya. Energi asal dunia adalah hal yang baik. Namun, hanya dalam seratus tahun, tidak peduli seberapa baik itu, itu tidak akan cukup bagi Huanti untuk pulih ke lingkaran besar tahap kuasa sage. Ekspresi Huanti berubah sedikit jelek. Dia adalah seorang sage saat itu. Dia tidak menyangka bahwa orang seperti Feng Qigou, yang bahkan tidak memiliki tahta dewa, akan berani menantangnya. Namun, kenyataannya dia sebenarnya bukan tandingan Feng Qigou. Karena kamu, Feng Qigou, sangat hebat. Mengapa aku, Tong Ming, tidak bersaing denganmu? Tong Ming terkekeh saat melangkah ke dalam pertempuran. Kamu masih di sini. Ketika Feng Qigou melihat Tong Ming, ekspresinya bahkan lebih terkejut daripada ketika dia melihat Huanti. Feng Qigou bukan satu-satunya yang terkejut. Para kultifator di sekitarnya juga menatap Tong Ming dengan kaget. Ini karena Tong Ming adalah seorang sage yang bahkan lebih tua dari Huanti. Hanya saja setelah dia dijebak, semua orang mengira Tong Ming telah meninggal di surga dan bumi. Mereka tidak menyangka bahwa Tong Ming tidak meninggal dan masih hidup dan sehat. Tong Ming mencibir, bahkan kamu, Feng Qigou, tidak mati. Bagaimana mungkin aku, Tong Ming, tidak ada di sini? Tong Ming, kali ini, semua ini karena wanita ini. Dulu, kamu juga seorang ahli di puncak kosmos. Bencana kiamat dunia akan segera tiba. Haruskah kamu bertarung denganku sebelum bencana itu tiba? Ekspresi Fang Xiu sedikit jelek. Sebelum Tong Ming memastikan dao sage miliknya, Fang Xiu yakin bahwa ia tidak akan takut pada Tong Ming. Namun, ia baru saja memulihkan energi elementalnya. Ia tidak ingin bertarung dengan ahli seperti Tong Ming. Teman Dao Jili adalah rekan dao saudaramu. Jika ada tanggung jawab, kamu, Fang Xiu, tidak akan sanggup menanggungnya. Tong Ming terkekeh. Haha, seorang wanita biasa. Mari kita lihat apakah aku, Fang Xiu, mampu menanggungnya. Fang Xiu terkekeh. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli di bawah tahap sage. Semua orang menggunakan rekan dao wanita ini untuk mengancamnya, Fang Xiu. Apakah mereka mengira bahwa dia, Fang Xiu, tumbuh dengan memakan rumput? Saudara Fang, aku, Feng Qigou, akan berdiri bersamamu. Dia hanyalah seorang wanita. Namanya Jili, kan? Saya ingin bertarung dengannya. Setelah Feng Qigou mengatakan ini, dia menoleh dan berkata dengan kasar, berbagai sahabat dao, Huanti telah kehilangan tahta dewanya. Tidak perlu berbicara tentang seorang sage, dia bahkan tidak dapat mencapai tahap kuasa sage. Di masa depan, saat saudara Fang memperoleh tahta bijak, orang-orang yang berdiri di samping saudara Fang dan saya semuanya akan berada di pihak yang sama. Dalam waktu singkat, Feng Qigou telah memikirkan semuanya dengan jelas. Memang benar bahwa Huanti adalah seorang sage saat itu. Sekarang, dia seperti burung phoenix tanpa bulu. Satu fang siu saja sudah cukup untuk menghadapinya. Jelas, Tong Ming tidak akan mempertaruhkan nyawanya hanya demi Jili. Selain itu, ada begitu banyak ahli di sini. Yang perlu dia lakukan hanyalah menarik beberapa kuasa sage. Sungai kuning saja tidak akan berarti apa-apa. Bagi Feng Qigou, terlalu mudah untuk menarik beberapa orang ke pihaknya. Di antara mereka yang memiliki tahta dewa dan mereka yang tidak, berapa banyak dari mereka yang tidak ada hubungannya dengan dia. Orang harus tahu bahwa gelar Raja Daunnya adalah Jin Chi. Memang, setelah Feng Qigou mengatakan ini, banyak orang tergoda. Bencana alam akan segera tiba. Jika mereka bisa mengikuti jejak seorang ahli yang memiliki harapan untuk menjadi seorang sage, itu pasti akan menjadi kesempatan yang sangat baik. Siapa yang berani menyentuh Jili? Seorang pemuda berpenampilan biasa dengan tombak di punggungnya turun dari langit. Wu Ji, Sejak diselamatkan oleh Daumonark Yellow River, hati Jili yang impulsif akhirnya meledak. Dia akhirnya menemukan sumber untuk melampiaskan amarahnya. Dia bahkan tidak berpikir dengan hati-hati saat dia mendarat di depan Mou Ji dengan satu langkah. Dia memeluk Mou Ji. Kehangatan menyerangnya. Mou Ji sedikit linglung. Apa yang terjadi pada Jili? 1154 Mou Ji tanpa sadar memeluk Jili. Pada saat ini, perasaan berdenyut muncul di lubuk hatinya. Jili langsung merasakan panas tubuh Mou Ji. Dia pun segera tersadar dan berusaha melepaskan diri dari pelukan Mou Ji. Alasan mengapa dia bertindak seperti ini adalah karena dia hampir dirasuki oleh Fang Siu. Jauh di dalam hatinya, dia merasa sangat lemah. Oleh karena itu, ketika dia melihat Mou Ji lagi, dia buru-buru memeluk Mou Ji karena kegembiraan dan kelemahan. Pada kenyataannya, tidak ada perasaan khusus antara seorang pria dan seorang wanita. Namun, reaksi Mou Ji membuatnya terbangun. Ini agak tidak biasa. Seorang kultifator yang telah berkultifasi hingga tingkat yang sama dengan diri, dan Mou Ji pasti tidak akan bereaksi tergesa-gesa seperti itu terhadap seorang pria dan seorang wanita. Namun, dalam sekejap, Jili menyerah untuk berjuang. Apapun yang terjadi, Mou Ji adalah orang terdekat di hatinya. Kekuatan Dewa Persatuan yang terakhir tampaknya telah menghilang dari tubuhnya. Seluruh keberadaannya tampaknya telah berubah menjadi malas. Saat Jili berusaha melepaskan diri, Mou Ji bereaksi. Dia buru-buru melepaskan Jili dan menepuk bahunya. Tidak perlu khawatir. Setelah aku memberi mereka pelajaran, kita akan kembali ke alam dewa. Lagipula, aku terlalu gegabuh tadi. Saat dia menyalahkan dirinya sendiri, Mou Ji tahu mengapa dia bertindak seperti ini. Jika dia berkata bahwa dia tidak mempunyai perasaan baik terhadap Jili, berarti dia berbohong. Jili adalah wanita tercantuk yang pernah dilihatnya. Selain itu, dia memiliki kepribadian yang hangat dan baik yang dikaguminya. Sekarang setelah dia melangkah ke tahap kuasa sage, Daofananya menjadi lebih jelas. Dari sudut pandang tertentu, dia, Mou Ji, adalah seorang manusia biasa. Dia berbeda dari kultifator lainnya, dia memiliki tujuh emosi dan enam keinginan. Jili menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Kau adalah Mou Ji yang tak seorang pun mampu ganggu, Mou Ji yang tak seorang pun bisa lari darinya. Fang Siu mendengus dingin sambil mengamati Mou Ji. Sejujurnya, dia tidak melihat ada yang berbeda dari Mou Ji. Di matanya, Mou Ji saat ini tidak berbeda dengan manusia biasa. Tentu saja, ini karena Mou Ji mengembangkan teknik penyembunyian yang mahir dalam menyembunyikan aura dao miliknya. Keke, apakah itu berguna? Hanya orang bodoh yang akan menyembunyikan kultifasinya di depan seorang ahli sejati. Kakak Mo, Huanti dan Tong Ming datang menyambut Mou Ji hampir bersamaan. Jejak jiwa Huanti ada di tangan Mou Ji. Tentu saja, dia tidak akan menunjukkan rasa tidak hormat terhadap Mou Ji. Tong Ming telah membuat kesepakatan dengan Mou Ji bahwa Mou Ji akan menjadi pemimpin untuk menghadapi Luosu. Meskipun Mou Ji tidak berpartisipasi dalam penjarahan energi asal dunia, dia menduga bahwa Mou Ji mungkin telah menemukan peluang lain yang tidak lebih rendah dari peluang mereka. Baik Huanti maupun Tong Ming dulunya adalah orang bijak. Di hadapan Mou Ji, mereka harus memanggil Mou Ji sebagai saudara. Semua kultifator tetap diam. Bahkan beberapa kultifator yang ingin bergabung dengan Feng Qigou pun berhenti. Mou Ji menganggup ke arah Huanti dan Tong Ming. Setelah itu, dia menatap Fang Xiu dan berkata, Siapa kamu? Apa hubungannya denganmu? Apakah aku akan membuat orang tidak bisa melarikan diri atau tidak? Mou Ji baru saja tiba di sini, dan ada banyak hal yang tidak diketahuinya. Awalnya, dia bersiap menyerang Feng Qigou karena dia telah mengancam Jili. Sedangkan untuk Fang Xiu, Mou Ji tidak terlalu peduli padanya. Fang Xiu lah yang berinisiatif mencari masalah dengannya. Jili buru-buru berkata, Sebelumnya, orang ini ingin menyerangku. Senior Dao Monarch Yellow River lah yang menyelamatkanku. Raja Dao Sungai Kuning buru-buru mengepalkan tangannya dan berkata, Teman Daomo, lama tidak bertemu. Ketika Mou Ji mendengar bahwa Dao Monarch Yellow River telah menyelamatkan Jili, Dia langsung mengepalkan tangannya dan berkata, Terima kasih banyak, Dao Friend, karena telah menyelamatkan Senior Sister Jili. Di masa mendatang, jika kamu membutuhkan bantuan Mou Ji, Jangan ragu untuk berbicara. Sekarang, saya ingin meminta teman Dao untuk menjelaskan situasi tersebut kepada saya. Raja Dao Sungai Kuning, Huang Fan Hong, sangat memahami potensi Mou Ji. Sekarang setelah mendengar janji Mou Ji, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Awalnya, dia ingin membalas Mou Ji karena tidak membunuhnya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkan persahabatan dari seorang ahli dengan potensi seperti itu. Sekarang setelah Mou Ji bertanya, dia langsung berkata, Kata-kata Dao You Mo terlalu serius. Sebelumnya, setelah aku berpisah dengan Dao You Mo, Aku secara tidak sengaja melihat Fang Si Yu mencoba merasuki Dao You Jili. Setelah aku mengetahui hubungan antara teman Dao Yili dan teman Dao Mo, Aku bertindak untuk menghentikan Fang Si Yu. Sekarang Fang Si Yu sudah memadatkan tubuh jasmaninya dan telah kembali, Dia seharusnya ada di sini untuk mencari masalah denganku. Ketika mendengar bahwa Fang Si Yu ingin merasuki Jili, Hasrat membunuh Mou Ji pun membuncah. Gelombang hasrat membunuh yang tampak nyata menyelimuti Fang Si Yu. Bahkan Feng Kigu pun tak luput darinya. Kalau saja dia tidak membunuh orang yang berani merasuki Jili, Hatinya tidak akan merasa tenang. Haha, ini pertama kalinya aku, Feng Kigu, melihat junior yang begitu sombong. Feng Kigu terkekeh. Bukan saja dia tidak mundur, Dia malah melangkah maju dan berdiri di samping Fang Si Yu. Dao Monarch Yellow River, Mengapa kulit kayu tua ini juga ingin bertindak terhadap senior sister Jili? Domain Mou Ji terus mengembun dan meluas keluar. Dia tidak segera bertindak. Setelah insiden dengan Raja Dao Sungai Kuning, Mou Ji memutuskan untuk mendengarkan alasannya sebelum bertindak. Jika dia ingin membunuh, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika dia tidak ingin membunuh, dia akan tahu batasnya. Sebelum Dao Monarch Yellow River sempat berbicara, Huan Ti terkekeh dan berkata, Saudara Mo, orang ini bernama Feng Kigu. Jangan tertipu oleh penampilannya yang seperti orang kulit kayu. Dia selalu memanggil dirinya sendiri dengan sebutan nona muda. Mendengar Feng Kigu, si kulit kayu tua ini, menyebut dirinya sebagai nona muda, Mou Ji hampir memuntahkan makanan yang dimakannya seratus tahun yang lalu. Huan Ti tidak berniat memberikan muka apapun kepada Feng Kigu. Wanita ini dianggap sebagai salah satu dari empat Raja Dao Agung. Dalam hal kekuatan tempur, dia juga merupakan pemimpin empat Raja Dao Agung. Namun, gelar Dao Monarch miliknya tidak ada hubungannya dengan empat Dao Monarch Agung. Ia disebut Dao Monarch Golden Pool. Selama ia laki-laki, ia akan menyerang. Kolamnya berisi segala macam energi laki-laki. Baru saja, Dao Monarch Golden Pool juga ingin merasuki Dao Friend Jili. Namun, ia dihentikan oleh Dao Friend Tong Ming, Dao Monarch Yellow River dan aku. Keke, jadi ini hanya bas. Mo Wu Ji mencibir. Domainnya melonjak keluar dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan sebuah jari. Jari tujuh dunia, jari pertama, dunia manusia. Setelah melangkah ke tahap kuasa sage, Dao Mortalnya telah sepenuhnya membentuk dunia hukumnya sendiri. Kekuatan jari ini berada pada level yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan jari di masa lalu. Riak-riak Dao Mortal yang melonjak menyapu keluar. Seluruh ruang ini segera diselimuti oleh Mo Wu Ji. Hukum langit dan bumi berubah seketika. Fang Siu dan Dao Monarch Golden Pool tak terkendali terpengaruh oleh riak Dao Fana. Kakak Mo, biar aku bantu. Saat Huanti berbicara, dia hendak menyerang. Dia tahu bahwa Mo Wu Ji tidak cukup kuat untuk menghadapi Fang Siu dan Dao Monarch Golden Pool sendirian. Saat itu, Fang Siu berada di level yang sama dengan Xing Lijian. Dia dikenal sebagai ahli nomor satu di bawah tahap sage. Meskipun Fang Siu belum pulih ke puncaknya, dia masih sangat menakutkan. Mo Wu Ji berkata dengan lemah, tidak perlu. Dao Yohu Wanti hanya perlu mengawasi mereka dengan ketat. Jika kedua orang ini lolos dari tanganku, bantu aku menghentikan mereka. Ini adalah seni sakral dengan maksud-maksud tertentu. Seni ini seharusnya berasal dari kitab suci tujuh Buddha. Dunia semua makhluk, Fang Siu adalah orang pertama yang terbangun dari dunia fananya. Setelah mengingatkan Dao Monarch Golden Pool, dia mengeluarkan pedang abu-abu yang tampak sangat aneh. Mo Wu Ji menduga bahwa pedang Fang Siu terbuat dari air. Seperti air, pedang itu membawa semacam riak. Tampaknya tidak ada benda material yang mampu menghentikan serangan pedang ini. Fang Siu terbangun dengan sangat cepat. Namun, aura Dao-nya belum pulih setelah dibimbing oleh dunia manusia. Setelah Mo Wu Ji menyerang dengan jari langit dan bumi serta jari keberuntungan secara berurutan, pedangnya berubah menjadi bekas luka pedang yang merobek langit saat turun. Meskipun ruang pertempuran telah disegel oleh dunia manusia milik Mo Wu Ji, jari langit dan bumi milik Mo Wu Ji masih menyapu energi langit dan bumi yang tak terbatas. Di langit dan bumi yang tak terbatas ini, bukan hanya langit dan bumi yang runtuh. Bahkan ruang di sekitar langit dan bumi mulai runtuh dan hukum mulai hancur. Mo Wu Ji baru saja melangkah ke tahap kuasa sage dan telah berkultivasi selama lebih dari seratus tahun. Meski begitu, dia masih belum mampu mengendalikan Dao mortalnya sesuai keinginannya. Energi langit dan bumi yang dilepaskan oleh Dao fananya menyebabkan dunia reruntuhan, yang telah kehilangan sumber dan fondasinya, hancur berantakan. Dunia reruntuhan berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang dalam kehampaan. Ledakan. Tepat saat runtuhnya langit dan bumi hendak mencabik-cabik Fang Siu, pedang air di tangan Fang Siu berbenturan dengan hukum langit dan bumi. Energi mematikan yang belum pernah disentuh Mo Wu Ji sebelumnya dilepaskan. Hal ini menyebabkan jari langit dan bumi Mo Wu Ji tidak dapat terus menekan ke bawah. Energi mematikan dari pedang itu juga tidak mampu menembus wilayah Mo Wu Ji dan dunia manusia. Di bawah tabrakan riak Dao yang dahsyat ini, segalanya mulai hancur. Yang hancur bukan hanya dunia reruntuhan di bawah kaki semua orang. Dunia manusia milik Mo Wu Ji juga mulai runtuh. Kehancuran langit dan bumi menjadi semakin intens. Namun, Mo Wu Ji tidak lagi menggunakan keinginannya untuk menekan Fang Siu dan Dao Monarch Golden Pool. Kultivasi Dao Monarch Golden Pool jauh lebih lemah daripada Fang Siu. Bahkan sekarang, dia masih belum pulih. Jika bukan karena bantuan Fang Siu, dia pasti sudah terikat oleh dua jari Mo Wu Ji. Bahkan, dia pasti sudah terbunuh sebelum jari ketiganya sempat mendarat. Saudara Mo, kultivasi Fang Siu adalah satu hal. Namun, pedangnya itu ditempa dari planet Deatwater. Saat itu, orang ini menghancurkan banyak planet dan membunuh banyak nyawa untuk menempa pedang ini. Begitu kau terikat oleh pedang air orang ini, bahkan seorang sage pun perlu mengeluarkan banyak energi untuk membebaskan diri. Suara tenang huanti terdengar saat ia mengingatkan Mo Wu Ji. 1155 Runtuhnya dunia reruntuhan tidak menghentikan pertempuran. Setelah bila air Fang Siu berbenturan dengan jari langit dan bumi, bila air itu tiba-tiba hancur. Pedang air berubah menjadi spiritualitas pedang kematian yang tak terbatas. Jika itu adalah kultivator lain, spiritualitas pedang kematian ini akan menggerogoti keinginan spiritual dan energi unsur mereka. Roh primordial Mo Wu Ji adalah roh primordial yang nyata. Saluran dunianya tidak takut akan korosi dari hukum dunia luar. Meski begitu, Mo Wu Ji terkejut dalam hati. Setelah bila air Fang Siu dihancurkan oleh jari langit dan bumi, bila itu tidak kehilangan kekuatan ofensifnya. Sebaliknya, bila itu berubah menjadi spiritualitas pedang kematian yang bahkan lebih kuat. Spiritualitas pedang ini tampak nyata. Namun, bahkan jika dia menggunakan kitab Luo untuk bertahan melawannya, dia tidak akan mampu menghancurkan spiritualitas pedang ini. Pedang air itu mungkin tidak sebanding dengan buku kepala jarum, namun Mo Wu Ji yakin bahwa kendali Fang Siu atas pedang air itu jauh melampaui kendali Kaisar Dewa Ming Yue atas buku kepala jarum. Mo Wu Ji tidak tahu apa itu Star Core de Atwater. Bagaimana bisa itu disempurnakan menjadi harta sihir yang mengerikan seperti bila air. Dia juga seorang pandai besi, tetapi dia belum pernah mendengar cara memurnikan Star Core de Atwater. Jelas, ada pengetahuan yang tak terbatas di alam semesta yang luas ini. Apa yang diketahuinya hanyalah sebagian kecil dari alam semesta. Teman Dao Mo, cepatlah mundur. Spiritualitas pedang yang diciptakan oleh bila air tidak dapat dihalangi oleh harta sihir apapun. Kecuali jika itu adalah harta karun keberuntungan tertinggi, melihat spiritualitas bila air Fang Siu sepenuhnya aktif, Dao Monarch Yellow River buru-buru berteriak. Kenyataannya, alasan mengapa Fang Siu dan Xing Lijian dikenal sebagai kultifator nomor satu di bawah tahap sage terutama karena bila air milik Fang Siu. Tanpa bila air, Fang Siu tidak akan sebanding dengan Xing Lijian. Namun, dengan bila air, Xing Lijian mungkin tidak dapat mengalahkan Fang Siu. Merasakan bahwa Mau Ji tengah ditekan oleh bila air Fang Siu, Dao Monarch Golden Pool akhirnya kembali tenang. Untuk pertama kalinya, ia mengeluarkan harta karun ajaibnya. Itu adalah sisir emas yang sangat besar. Saat sisir itu dikibaskan, sisir itu berubah menjadi langit yang penuh dengan bayangan sisir emas. Bayangan sisir itu mengandung energi spasial yang mengerikan. Sisir itu ingin menyisir semua hukum di ruang ini. Segala sesuatu yang ada di depan sisir emas akan tersapu oleh bayangan sisir dan berubah menjadi ketiadaan. Mau Ji tidak mendengarkan nasihat Dao Monarch Yellow River untuk mundur. Saat ia berada di tahap Dewa Persatuan, ia tidak takut pada kuasa sage. Sekarang setelah ia berada di tahap kuasa sage, mengapa ia harus takut pada dua kuasa sage? Jika ia takut, Dao Mortalnya akan sia-sia. Pada saat yang sama, Rune Dao Jari Ketiga, Rune Dao Penciptaan, Meletus, dan Alam Semesta berubah menjadi tungku besar. Rune Dao Dunia Fana dan Rune Dao Langit dan Bumi semuanya mendarat di tungku, menyebabkan hukum Dao melonjak. Tak peduli berapa banyak aura pedang yang tercipta dari bila air Fang Siu, tak peduli berapa banyak bayangan sisir yang tercipta dari sisir emas Dao Monarch Golden Pool, semuanya tersapu ke dalam kuali dan meleleh menjadi ketiadaan. Dalam tungku ini, semuanya terbuat dari tembaga. Kaca. Sebuah retakan muncul di bila air. Ekspresi Fang Siu berubah. Sungguh seni sakral yang mengerikan. Dia tahu dirinya sendiri dengan baik. Dia sombong karena bila airnya tak terhentikan. Jika bila airnya terhalang, dia tidak akan jauh lebih kuat dari Dao Lord Golden Pool. Saat ini, Dao Lord Golden Pool masih jauh dari puncaknya. Jika dia tinggal di sini bersama wanita ini, dia hanya akan menunggu kematian. Mouji di depannya ini terlalu menakutkan. Dia harus pergi. Begitu pikiran untuk melarikan diri muncul, wilayah di sekitar Fang Siu segera melemah. Seluruh ruang ini telah diselimuti oleh dunia manusia milik Mouji. Seluruh ruang dipenuhi dengan riak-riak Dao dari Dao Vana. Saat Fang Siu berpikir untuk mundur, Mouji merasakannya. Halbert berbobot setengah bulan berubah menjadi sungai Perak saat turun. Sungai Perak mengalir sejauh 3.000 mil. Riak-riak Dao di langit semuanya berubah menjadi abu. Fang Siu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari dunia manusia. Keinginan spiritualnya terhalang oleh properti pemutusan spiritual Half Moon Weighted Halbert. Berhenti. Bagaimana mungkin Fang Siu masih punya alasan dalam kepanikannya? Dia buru-buru berteriak agar Mouji berhenti. Namun, tepat saat dia berteriak, sungai Perak itu turun. Of. Kabut darah meledak. Half Moon Weighted Halbert telah mengirisnya menjadi dua. Roh primordial Fang Siu merembes keluar. Saat roh primordialnya keluar, roh itu langsung hancur di dunia manusia. Roh itu berubah menjadi abu dan menghilang. Sejak saat itu, Fang Siu tidak ada lagi di alam semesta ini. Para penonton dari kejauhan tidak bisa berkata apa-apa. Semua orang tahu betapa kuatnya Fang Siu. Selain beberapa orang bijak, siapa yang berani menyentuh Fang Siu? Bahkan para ahli dewa bertahta pun tidak akan berani menyinggung Fang Siu. Ini karena orang ini memegang pisau air di tangannya. Dia telah membunuh hampir semua ahli di bawah tahap sage. Ahli seperti itu tidak tumbang saat bencana alam. Dia bahkan berhasil memulihkan tubuh jasmaninya. Sekalipun dia tidak pulih sepenuhnya, dia seharusnya sudah pulih setidaknya 70-80 persen kan? Fang Siu yang sudah pulih 70-80 persen kekuatannya, dibunuh dengan mudahnya oleh Mouji yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Kita harus tahu bahwa Dao Monarch Golden Pool telah menolongnya. Tanpa bantuan Dao Monarch Golden Pool, bukankah dia akan mati lebih cepat? Senior Mo, aku, Feng Qigou, bersedia memberikan jejak jiwaku untuk melayanimu selamanya. Pada saat Fang Siu terbunuh oleh tombak Mouji, Feng Qigou berteriak dengan cemas. Tanpa Fang Siu, dia bukan apa-apa. Sisir emasnya kini terikat oleh jari keberuntungan Mouji. Tidak ada cara baginya untuk melepaskan diri. Dia juga akan dihancurkan oleh dunia manusia. Saya tidak mau sampah. Mouji mendengus. Riak-riak Dao jari keberuntungannya melonjak seperti letusan gunung berapi. Kolam emas Raja Dao, Feng Qigou, diselimuti oleh riak-riak Dao Mouji. Dia menghilang tanpa jejak. Kali ini, bahkan tidak ada abu yang tersisa. Mouji melambaikan tangannya. Baik itu bila air milik Fang Siu maupun sisir emas milik Dao Monarch Golden Pool, semuanya tersapu olehnya. Kehampaan itu menjadi sunyi. Dunia reruntuhan telah hancur berkeping-keping dan menghilang ke dalam kehampaan yang luas. Para pembudidaya di sekitar tetap diam. Tidak ada yang pergi, dan tidak ada yang mengatakan sepatah katapun. Siapakah di antara orang-orang yang berdiri di sini yang bukan seorang ahli yang menggemparkan surga di alam semesta yang luas ini? Sekalipun mereka mengalami musibah besar, mereka masih berhasil bertahan hidup. Mereka tidak hanya bertahan hidup, mereka bahkan meminjam energi asal dari dunia reruntuhan untuk memadatkan tubuh jasmani. Sekarang, seorang pemuda yang belum pernah mereka lihat sebelumnya telah membunuh dua ahli tertinggi di depan mereka. Baik Fang Siu maupun Feng Qigou, mereka berdua merupakan sosok yang terkenal. Feng Qigou bahkan merupakan eksistensi terkuat di antara keempat raja dao. Namun, di hadapan Mouji, dia bagaikan seekor semut. Saudara Mou, selamat atas peningkatan besar dalam daomu. Tong Ming adalah orang pertama yang memberi selamat kepada Mouji. Di permukaan, dia tersenyum. Namun, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Jika dia Mouji, dia tidak akan takut pada Fang Siu dan Feng Qigou yang bekerja sama. Setelah menggunakan energi asal dunia reruntuhan untuk menstabilkan dan memadatkan aura daonya, Tong Ming sangat jelas mengenai kekuatannya sendiri. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak mampu melakukan apa yang dilakukan Mouji. Dia mampu membunuh Fang Siu dan Feng Qigou dengan mudah. Dia juga yakin bahwa Mouji tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dengan kata lain, ada banyak metode yang belum dilihatnya. Ketika pertama kali bergabung dengan Mouji, dia masih bisa merasakan sebagian kekuatan Mouji. Namun sekarang, dia tidak tahu seberapa besar kekuatan Mouji. Jauh di dalam hatinya, dia memiliki firasat bahwa Dao Mouji telah mencapai kesuksesan besar. Mouji sangat memahami orang-orang seperti Tong Ming. Dia adalah Meng Yei kedua. Orang seperti Tong Ming hanya bisa bekerja sama untuk keuntungan bersama. Mustahil berteman dengannya. Dia terkekeh dan menyapa Tong Ming. Kemudian, dia berjalan di depan Dao Monarch Yellow River dan berkata, Teman Yellow River, jika kamu tidak punya rencana, mengapa kamu tidak bekerja sama dengan kami? Jantung Dao Monarch Yellow River berdebar kencang. Namun, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku masih memiliki beberapa hal penting untuk dilakukan. Setelah aku selesai, jika bencana akhir dunia belum tiba, aku pasti akan datang dan mencari Dao Friend-Mou. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Mouji mengambil inisiatif untuk bertukar manik-manik komunikasi dengan Dao Monarch Yellow River. Dia pernah melihat empat Dao Monarch sebelumnya. Dia telah membunuh Dao Monarch Golden Pool. Dao Monarch Grand Desert dan Dao Monarch Darkest adalah orang-orang yang sama. Mereka adalah orang-orang yang sangat egois yang hanya peduli dengan Dao mereka sendiri. Hanya Dao Monarch Yellow River ini yang cocok dengan temperamen Mouji. Hal ini membuat Mouji ingin berteman dengannya. Saat Mouji dan Raja Dao Sungai Kuning saling bertukar sapa, para kultifator di sekitarnya maju untuk memberi salam. Meskipun mereka tidak mengenal Mouji, mereka tidak tahu dari mana Mouji berasal atau apa yang akan dia lakukan. Akan tetapi, sebelum bencana kiamat dunia tiba, berteman dengan ahli muda dengan potensi mengejutkan seperti Mouji hanya akan memberi mereka keuntungan. Harus dikatakan bahwa ada banyak ahli yang bersembunyi di dunia reruntuhan. Meskipun lebih dari separuh orang di dunia reruntuhan telah pergi, masih ada banyak dewa utama, dewa berharga, dan dewa kecil. Masih banyak dewa utama, dewa mulia, dan dewa kecil. Ada juga beberapa kultifator kuat yang tidak memiliki tahta dewa. Bencana kiamat dunia bukanlah masalah bagi satu orang saja. Tentu saja, Mouji tidak akan melewatkan kesempatan untuk berteman dengan para ahli berpengalaman ini. Dia serius ingin berteman dengan salah satu dari mereka. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia tidak akan mampu menghadapi bencana kiamat dunia sendirian. Setelah berpisah dari kerumunan, Mouji menoleh ke Tong Ming dan bertanya, Teman Dao Tong Ming, bagaimana kita kembali ke Batu Tujuh Dunia sekarang? Sekarang setelah dia mencapai tahap kuasa Sage, Mouji yakin bahwa dia tidak akan takut pada Sage Wuhan itu. Karena dia tidak takut padanya, tempat pertama yang ingin dia kunjungi adalah alam dewa. Jika dia sampai di dunia dewa, bagaimana dia akan menghadapi biarawati bijak berjubah hijau itu adalah masalah masa depan. 1156. Tong Ming menggelengkan kepalanya, tidak ada jalan kembali. Jika kita ingin kembali, kita hanya bisa meminjam dunia tahta dewa, yaitu dunia reruntuhan yang baru saja hancur. Sekarang sumber dunia reruntuhan telah hancur dan wilayahnya telah berubah menjadi meteorit yang menghilang ke dalam kehampaan, mustahil bagi Batu Tujuh Dunia untuk tetap ada. Wajah Mouji menjadi hitam. Sepertinya setiap kali dia menemukan susunan transfer ke Batu Tujuh Dunia, susunan itu akan dihancurkan. Dia bertanya-tanya apakah domen laut sunyi besar di dunia abadi juga hancur. Tong Ming bisa merasakan bahwa Mouji sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebenarnya, di dalam hatinya, Mouji lah yang harus disalahkan atas masalah ini. Jika Mouji tidak begitu kejam, mereka mungkin bisa meminjam arai transfer sekali lagi. Hanya dengan begitu dunia reruntuhan ini akan hancur total. Apakah ada cara lain? Setelah merenung sejenak, Mouji tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa disalahkan untuk ini. Kalau tidak ada tempat lain, hanya dengan mengandalkan pesawat antariksa mereka, sekalipun mereka tahu arahnya, tetap saja akan memakan waktu bertahun-tahun yang tidak terhitung, bukan? Lagi pula, jika mereka ingin pergi ke alam dewa, akankah mereka tahu arahnya? Itu bukan hal yang mustahil. Jika kita dapat menemukan salah satu dari empat Daolord, Daolord Darkest. Hehehe, kita masih akan dapat kembali ke alam bawah dengan cepat. Kenapa? Mouji bertanya dengan tergesa-gesa. Tong Ming menjelaskan, Dao Monarch Darkest memiliki harta karun keberuntungan yang luar biasa. Harta karun keberuntungan yang luar biasa itu disebut timeplate. Pelat waktu dapat memungkinkan kita untuk kembali ke dunia Tuhan dengan kecepatan tercepat. Mouji menyelap perkataan Tong Ming, teman Dao Tong Ming, menurut apa yang aku ketahui, timeplate memang merupakan harta karun keberuntungan yang luar biasa. Akan tetapi, timeplate digunakan untuk mempercepat atau memperlambat aliran waktu. Itu tidak memengaruhi hukum. Apa hubungan harta ini dengan kembalinya ke alam dewa? Tong Ming terkekeh, itulah sebabnya timeplate masih berada di tangan Dao Monarch Darkest. Tidak ada yang bisa merebutnya kembali. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa pelat waktu tidak dapat direnggut. Ketika Mouji mendengar ini, dia samar-samar bisa merasakan bahwa dia telah jatuh ke dalam konspirasi Dao Monarch Darkest. Namun, dia tidak tahu apa sebenarnya konspirasi itu. Aku masih harus bertanya pada Dao Friend Tong Ming. Mouji mengepalkan tangannya dan berkata dengan tulus. Tong Ming agak bingung mengapa Mouji begitu khawatir tentang pelat waktu. Namun, tidak ada salahnya jika dia memberitahu Mouji tentang hal ini. Mengenai fakta bahwa pelat waktu juga ada pada Mouji, bahkan jika Tong Ming 10 kali lebih licik, dia tidak akan menduganya. Tong Ming menjelaskan dengan serius, pelat waktu dapat meningkatkan kecepatan kultivasi. Ini hanyalah salah satu alasannya. Kedua, timeplate dapat digunakan sebagai harta karun terbang tingkat puncak. Tidak hanya itu, timeplate juga berisi koordinat kosmos yang tak berujung. Begitu timeplate sepenuhnya aktif, bahkan beberapa sage pun tidak akan mampu menghentikannya. Kenapa? Jili bertanya tanpa sadar. Setelah ditekan oleh Hwanti yang terluka parah, Jili mulai memiliki rasa takut yang mendalam terhadap seorang sage. Seberapa kuatkah timeplate yang bahkan beberapa sage pun tidak dapat mengejarnya. Tong Ming menghela nafas dan berkata, ini karena pelat waktu tidak hanya memiliki koordinat seluruh alam semesta, tetapi juga memiliki kemampuan melintasi waktu dan ruang. Dengan kata lain, begitu timeplate benar-benar terkendali, timeplate akan mampu melampaui batas waktu. Itu bahkan lebih mengerikan daripada aray transfer. Kita tahu bahwa alasan mengapa semua susunan teleportasi dapat mencapai tujuannya begitu cepat adalah karena susunan teleportasi mengandalkan sarana spasial. Di sisi lain, timeplate dapat meminjam hukum waktu untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Mungkin mereka yang tidak mengerti hukum langit dan bumi akan bingung saat mendengar kata-kata Tong Ming. Namun, jantung Mouji berdebar kencang. Sebenarnya ia dapat meminjam kekuatan waktu untuk menjelajah ruang angkasa. Bisakah para sage melakukan ini? Dia telah menggunakan timeplate untuk waktu yang lama tetapi dia tidak tahu bahwa timeplate memiliki kemampuan seperti itu. Jika dia bisa memahami kemampuan ini dan mendapatkan wawasan tentang hukum, maka hati Mouji tiba-tiba dipenuhi kegembiraan. Hukum waktu adalah yang paling sulit untuk dipahami. Meskipun dia telah melangkah ke tahap kuasa sage, dia hanya memiliki pemahaman yang dangkal tentang hukum waktu. Pemahaman yang dangkal ini saja sudah cukup untuk membuatnya merasakan betapa mengerikan dan kuatnya hukum waktu. Tong Ming melanjutkan, Timeplate memiliki kemampuan ketiga, yaitu pemulihan. Sekarang, karena pelat waktu berada di tangan Dao Monarch Darkest, bahkan jika Dao Frenhuanti berada di puncaknya dan merebut kembali pelat waktu, Dao Monarch Darkest masih akan mampu memanggil kembali pelat waktu. Melalui hukum waktu, dia akan mampu mengendalikan pelat waktu selamanya selama dia tidak mati. Dimanapun kau letakkan pelat waktu, selama hukum di sana tidak melampaui hukum penciptaan, ia masih dapat memanggilnya kembali. Tentu saja, ini bukanlah hal yang paling menakutkan tentang Timeplate. Hal yang paling menakutkan tentang Timeplate adalah penghancuran diri dari hukum waktu. Begitu Dao Monarch Darkest marah, ia akan menghancurkan dirinya sendiri bersama dengan hukum waktu di Timeplate. Bahkan seorang sage akan mati di bawah penghancuran diri dari hukum waktu. Oleh karena itu, Golden Pool merupakan Dao Monarch terkuat di antara keempat Dao Monarch di permukaan, tetapi Dao Monarch Darkest merupakan yang paling mengerikan. Dao Monarch Golden Pool punya terlalu banyak wajah. Saat orang lain bertarung dengannya, mereka selalu memberi sedikit kelonggaran. Akibatnya, kekuatannya menjadi berlebihan. Dao Monarch Darkest tidak menonjolkan diri dan sungguh menakutkan. Mo Uji menghirup udara dingin. Hatinya dipenuhi rasa takut yang tak kunjung hilang. Untungnya, dia bertemu Tong Ming. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia bisa minum air yang digunakan Dao Monarch Darkest untuk mencuci kakinya. Kalau dia bertemu dengan orang tua brengsek itu di masa depan, dia pasti harus lebih berhati-hati. Kakak Mo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Katakan padaku. Lian Ji baru saja melangkah ke Dewa Persatuan Level 7. Selain itu, ia menyaksikan bagaimana Mo Uji membunuh Fang Siu dan Dao Monarch Golden Pool sendirian. Karena itu, ia sangat mengagumi Mo Uji. Kali ini, Mo Uji tidak ragu-ragu. Ia berkata langsung, Teman Dao Huan Ti, teman Dao Tong Ming dan teman Dao Lian Ji, kalian bertiga akan membentuk tim dan menuju ke alam dewa. Kakak senior dan aku akan membentuk tim. Jika ada yang menemukan jalan yang benar terlebih dahulu, kita masih bisa saling menghubungi. Setelah itu, kita akan segera bertemu. Alasan mengapa Mo Uji memisahkan mereka adalah karena dia tidak ingin orang seperti Huan Ti dan Tong Ming mengetahui bahwa dia memiliki pelat waktu. Meskipun Huan Ti adalah pelayannya, dia tidak ingin melakukan ini. Seorang sage memiliki terlalu banyak trik di balik lengan bajunya. Siapa yang tahu jika Huan Ti dapat memulihkan kekuatannya dan bersentuhan dengan jejak jiwa ini. Ji Li teringat kembali pada adegan saat dia memeluk Mo Uji. Sekarang saat dia akan pergi bersama Mo Uji, wajahnya menjadi sedikit panas. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Baiklah, kalau begitu kita akan melakukannya dengan cara ini. Huan Ti segera berkata, dia, Tong Ming, dan Lian Ji tidak memiliki keraguan apapun. Ini karena pengelompokan Mo Uji sangat logis. Kekuatan Mo Uji pasti tidak akan lebih lemah dari gabungan Huan Ti dan Tong Ming. Sekarang, Mo Uji berada dalam satu tim dengan Ji Li sementara Tong Ming dan Lian Ji berada dalam satu tim. Ini tidak bisa lebih normal lagi. Adapun apakah Mo Uji dan Ji Li adalah rekan dao, itu tidak penting. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Ayo kita kembali ke alam dewa secepatnya. Mo Uji mengeluarkan kapal terbangnya. Dia membawa Ji Li, Huan Ti, dan Tong Ming pergi saat mereka dengan cepat bergabung ke dalam ruang yang luas. Saat kapal terbang itu memasuki kehampaan, Mo Uji meninggalkan Ji Li untuk mengendalikan kapal terbang itu. Dia segera memasuki dunia Fana miliknya. Setelah mengetahui bahwa pelat waktu akan dipanggil kembali oleh Dao Monarch Darkest, bagaimana mungkin Mo Uji berani mengeluarkannya? Meskipun tidak aman meninggalkannya di dunia Fana, itu masih lebih baik daripada membawanya keluar. Setelah melangkah ke tahap kuasa sage, dunia Fana telah menjadi dunia yang sepenuhnya baru. Tidak ada lagi bayangan masa lalu. Energi ruang itu menenangkan dan hukum langit dan bumi yang jelas cocok untuk semua orang yang berkultivasi di sini. Mo Uji tidak berminat melihat semua ini. Dia buru-buru meraih timeplate dan mengirimkan keinginan spiritualnya. Sama seperti sebelumnya, keinginan spiritualnya masih belum bisa memasuki timeplate. Mo Uji tahu bahwa menyempurnakan timeplate atau mengendalikan timeplate pasti tidak akan mudah. Jika memang semudah itu, maka timeplate tidak akan tetap berada di tangan Dao Monarch Darkest. Beberapa tetes darah vital mendarat di timeplate. Kehendak spiritual Mo Uji mengikuti darah vital itu dan meresap ke dalamnya. Namun, dia hanya bisa merasakan kekacauan primitif yang samar-samar. Dia tidak punya petunjuk sedikitpun. Saat itu, dia menemukan jejak kehendak spiritual Dao Monarch Darkest Kusinren di timeplate sebanyak 12 kali. Dia pikir dia sudah membersihkan semua jejak Kusinren. Namun, setelah mendengar kata-kata Tong Ming, Mo Uji akhirnya menyadari sesuatu. Kedua belas jejak itu bisa saja ditinggalkan oleh Kusinren untuk membingungkannya. Dia tahu bahwa orang-orang ini tidak akan semudah itu. Namun, dia masih saja hampir tertipu. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu ceroboh. Kehendak spiritual dari saluran penyimpanan roh dan lautan kesadarannya meresap ke dalam timeplate berulang kali. Meskipun dia diblokir berkali-kali, Mo Uji tidak menyerah. Jika pelat waktu itu benar-benar seperti yang dikatakan Tong Ming, maka pelat waktu ini terlalu penting baginya. Baik itu darah vitalnya, lautan kesadaran, saluran penyimpanan spiritual, atau mata spiritual, Mo Uji telah mencobanya berkali-kali. Sayangnya, tidak perlu membicarakan tentang penyempurnaan timeplate. Dia bahkan tidak dapat menemukan pintu masuk ke timeplate. 1157 Setengah tahun telah berlalu, tetapi Mo Uji masih belum tahu apa-apa. Pelat waktu ini hanya bisa digunakan olehnya. Dia sama sekali tidak dapat membuat perubahan apapun pada pelat waktu. Mo Uji menghela nafas saat dia meninggalkan dunia fana. Uji, aku tidak punya petunjuk apapun sekarang. Aku hanya tahu bagaimana mengikuti instingku. Melihat Mo Uji pergi, Jili berkata dengan nada meminta maaf. Mo Uji menyerahkan kendali atas kapal terbang itu kepadanya. Namun, setelah terbang selama setengah tahun, dia masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Tidaklah buruk untuk mengikuti instingmu. Mo Uji mendesah. Tiba-tiba ia teringat sebuah lagu. Ikuti instingmu. Pegang rat-rat impianmu. Tiba-tiba ia mulai merasa tersesat. Jika ia mengikuti nalurinya, lalu di mana mimpinya? Untuk terus berkultivasi dan menjadi lebih kuat. Lalu hidup selamanya dan berdiri di puncak. Bagaimana setelah itu? Bagaimana setelah itu? Semenjak ia mulai mengolah daofana, ini adalah pertama kalinya Mo Uji jatuh ke dalam kondisi seperti itu. Pada saat itu, ia kehilangan arah dan tujuannya. Pada saat ini, riak-riak daunnya mulai menjadi kacau. Riak-riak hukum di sekelilingnya mulai menjadi lebih kuat dan lebih kompleks. Pada akhirnya, bahkan tubuhnya mulai gemetar. Namun, Mo Uji tampaknya tidak menyadarinya. Dia masih dalam keadaan kebingungan. Dia mengolah daofana. Daofana memiliki kelebihan dan kekurangan. Setidaknya, dia belum melampaui semua penipuan ini. Saat ini, dia hanyalah manusia biasa. Sepasang tangan hangat dan lembut menggenggam tangannya. Mo Uji terbangun dari keadaannya yang kacau dan bingung. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sepasang mata yang jernih. Namun, ada kekhawatiran yang tak tersamarkan di mata itu. Uji, kamu baik-baik saja. Melihat Mo Uji telah membuka matanya dan riak-riak daunnya yang kacau tidak lagi menguat, Jili menghela napas lega. Perasaan yang tak terlukiskan muncul di hati Mo Uji. Dia menatap kosong ke arah Jili. Wajah Suyin, Yaner, dan Wen Xiaoki terus-menerus terlintas di depan matanya. Namun, wajah-wajah dan suara-suara itu dengan cepat menghilang. Rasa kesepian menyerbu hatinya. Akhirnya, Siar Woyin benar-benar muncul. Rasa jijik yang mendalam muncul di hati Mo Uji. Dia menamparnya. Jili bisa merasakan ada yang tidak beres dengan Mo Uji. Tampaknya ada rasa kejam dan kesepian yang luar biasa di sekelilingnya. Ayah, Jili yang tidak siap terlempar oleh tamparan Mo Uji. Dia memuntahkan seteguk darah. Dia menghantam susunan pertahanan kapal terbang itu. Jili menatap kosong ke arah Mo Uji. Dia bisa merasakan rasa jijik yang kuat dari Mo Uji. Pada saat ini, pikirannya menjadi kosong. Jika sebelumnya riak daun Mo Uji kacau, maka riak daun Ji, Ji, sangatlah kacau. Kakak senior Jili, pada saat Jili ditamparnya, Mo Uji tersadar kembali. Dia tidak punya waktu untuk marah saat dia bergegas dan memeluk Jili. Baginya, dia tidak lagi memiliki saudara di alam semesta ini. Satu-satunya yang dianggap sebagai saudara adalah Mo Uji. Daunnya bukanlah daun yang tidak berperasaan. Tanpa kerabatnya, apa artinya daun? Suatu ketika, untuk menyelamatkan ayahnya, dia menyerbu menara dewa sendirian. Sekarang, Mo Uji adalah satu-satunya kerabatnya di hatinya. Kebencian yang dirasakan satu-satunya kerabatnya terhadapnya membuatnya merasa putus asa. Keputus asaan itu menyebabkan riak daunnya menjadi kacau. Maafkan aku, kakak senior Jili. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Mo Uji mengambil beberapa pil dan memasukkannya ke dalam mulut Jili. Akan tetapi, luka-luka Jili bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan hanya dengan tamparannya atau pilnya. Saya tidak menyalahkanmu. Jili tertawa. Dia benar-benar tidak ingin bertanya kepada Mo Uji mengapa dia membencinya. Dia hanya ingin pergi diam-diam setelah merasa lebih baik. Banyak pil yang tidak berguna bagi Jili dan Mo Uji mulai merasa cemas. Kakak senior Jili, bisakah kau memberitahuku mengapa ada aura mematikan di matamu? Di antara seni sakral Mo Uji, baik itu roda kehidupan dan kematian maupun jari yin yang, ia memiliki pemahaman unik terhadap energi kematian. Dia sangat yakin bahwa energi mematikan di mata Jili tidak berasal dari dunia luar. Itu berasal dari Jili sendiri. Dengan kata lain, Jili tiba-tiba kehilangan keyakinan dan harapannya untuk hidup. Jili berusaha keras untuk menggelengkan kepalanya. Hati Mo Uji hancur. Dia tahu bahwa Jili pasti memiliki sesuatu yang tidak ingin dia katakan kepadanya. Namun, dia tidak tahu bagaimana membuatnya mengatakannya. Waktu berlalu dengan lambat, Jili akhirnya berjuang untuk berdiri. Wajahnya sedikit pucat dan riak daunnya jelas tidak stabil. Kakak senior Jili, Mo Uji melepaskan Jili dan memanggil. Jili menatap Mo Uji sebentar. Kemudian, dia tersenyum lembut dan berkata, Wujie, apakah kamu ingat apa yang aku katakan kepadamu sebelumnya? Aku masih harus mengandalkan diriku sendiri untuk menjelajahi dunia. Jika aku terus di sampingmu, aku tidak akan pernah bisa berkembang. Aku akan pergi sekarang. Jaga dirimu. Setelah mengatakan ini, Jili berbalik dan melangkah keluar dari kapal terbang Mo Uji. Dalam sekejap, dia menghilang ke alam semesta yang luas. Mo Uji menatap kosong ke arah menghilangnya Jili. Riak-riak daun di sekelilingnya menjadi kacau sekali lagi. Sepertinya dia akan memasuki kondisi itu lagi. Tidak, sepertinya ada masalah. Kroh primordial di lautan kesadaran Mo Uji bergetar. Ia membentuk segel tangan yang tak terhitung jumlahnya dan Mo Uji membuka matanya sekali lagi. Pada saat ini, tidak peduli seberapa bodohnya dia, Mo Uji tahu bahwa ada masalah dengan dirinya. Dia tidak ragu-ragu menyerbu keluar dari kapal terbang dan mengejar ke arah di mana Jili menghilang. Kecepatan Jili tidaklah cepat. Saat dia melangkah keluar dari kapal terbang, seluruh pikirannya menjadi kosong. Setelah menempuh perjalanan selama jangka waktu yang tidak diketahui, dia berhenti. Di depannya ada robekan besar di kehampaan. Selama kurun waktu ini, dia telah memikirkan satu pertanyaan, mengapa dia ingin terus hidup. Mungkin, robekan di kehampaan ini adalah tempat peristirahatan terakhirnya. Setelah memikirkan hal ini, mata Jili tiba-tiba menjadi jernih. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat kekosongan yang luas dan tersenyum tipis. Senyum itu bagaikan sinar matahari murni, menghilangkan semua kabut di kehampaan. Pada saat ini, dia tidak lagi memikirkan hal lain apapun. Ada sedikit tanda kelahiran kembali di matanya. Dia tidak mampu bertahan berkultifasi sendirian selama bertahun-tahun dan meningkatkan kultifasinya seperti boneka. Dia akhirnya mengangkat kakinya dan melangkah ke dalam robekan di kehampaan. Saat kehendak spiritual Mouji memindai Jili, dia baru saja menginjak air mata itu. Mouji sangat terkejut hingga jiwanya hampir terbang keluar dari tubuhnya. Dia mengerahkan seni suci penyusut bumi hingga batas maksimal. Pada saat yang hampir bersamaan dengan Jili, Mouji melangkah ke dalam air mata itu. Setelah itu, dia membuka lengannya dan menarik Jili ke dalam pelukannya. Hah! Hah! Of! Energi yang merobek dari air mata itu menyapu. Meskipun Mouji memiliki fisik sage, dia tidak mampu membalas terhadap air mata tingkat ini. Saat Mouji mengeluarkan kitab Luo, tubuhnya telah terpotong oleh cahaya bila hampa. Pakaiannya compang kemping dan hampir semuanya tersapu oleh cahaya bila hampa. Untungnya, dia masih memiliki kitab Luo. Tanpa kitab Luo, dia hanya bisa menunggu untuk dipenggal. Dia masih tidak berani memasuki dunia fana miliknya. Pada saat ini, dunia fana miliknya belum sepenuhnya sempurna. Jika dunia fana miliknya terkoyak oleh robekan mengerikan di kehampaan, dia tidak hanya tidak akan selamat, dia juga akan lenyap bersama dunia. Wuji, Kauk Jili merasakan darah mengalir di sekujur tubuh Mouji dan terkejut hingga linglung. Barulah ketika Mouji mengeluarkan kitab Luo untuk melindungi dirinya, dia tersadar. Jika Mouji tidak melindunginya, dia pasti sudah tercabik-cabik oleh robekan di kehampaan. Sekarang, Mouji hampir terkoyak oleh cahaya bila kekosongan. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan hanya beberapa potong pakaiannya yang tersisa di atas noda darah. Semua ini karena dia. Hati Jili dipenuhi rasa bersalah dan gelisah. Kakak senior Jili, meskipun aku tidak tahu alasannya, sebaiknya kau ceritakan saja padaku. Kalau tidak, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Suara Mouji dipenuhi dengan kesedihan. Tidak peduli apa, Jili menjadi seperti ini karena dia menamparnya. Jili membuka mulutnya. Dia merasa bahwa Mouji tidak berbicara asal-asalan. Dia bisa merasakan bahwa setiap kata yang diucapkan Mouji tulus. Dia ragu-ragu. Dia mengulurkan tangannya, ingin menyentuh wajah Mouji. Dia ingin menyeka darah di wajah Mouji. Mouji memegang tangannya. Tidak ada rasa jijik di matanya. Sebaliknya, ada kehangatan dan kegembiraan. Mouji memang bersuka cita. Jika dia terlambat, Jili pasti sudah menghilang dari dunia ini. Ledakan. Air mata di kehampaan menghilang. Di bawah kekuatan pusaran air yang dahsyat, Mouji dan Jili mendarat di sebidang tanah hitam pekat. Mereka menciptakan lubang besar di tanah. Jili dilindungi oleh Mouji. Dia tidak terluka sama sekali. Maafkan aku, Mouji. Aku melihat rasa jijik di matamu. Aku khawatir jika aku terus bersamamu, itu akan memengaruhi daomu. Jili berkata dengan sedikit sedih. Dia benar-benar merasakan bahwa riak dao Mouji sedang kacau dan energinya tidak stabil. Terlebih lagi, Mouji menatapnya dengan jijik di matanya. Jika dia terus bersama Mouji, itu hanya akan merugikan Mouji. Pada akhirnya, jiwa Mouji mungkin akan menghilang dan dia mungkin tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Terlepas dari apapun yang membuat Mouji jijik padanya, dia tidak dapat memengaruhi Mouji. Mouji tiba-tiba mengerti. Jili melihat rasa jijiknya terhadap si Arwo Hin. Tanpa sadar, dia memeluk Jili erat-erat. Dia tidak memanjat keluar dari lubang. Sebaliknya, dia menatap kekosongan yang luas dan tak terbatas. Suaranya seakan datang dari tepi langit, kakak senior Jili, aku pernah hidup di dunia fana biasa yang disebut bumi. Di sana, aku mempelajari ilmu pengobatan dengan sepenuh hati. Pada saat yang sama, aku bertemu dengan seorang teman perempuan. Namanya si Arwo Hin. 1158. Dia benar-benar membunuhmu. Jili terkejut. Tanpa sadar, dia berdiri dari pelukan Mouji. Spiritualitas daunnya yang kacau mulai membaik dan energi unsurnya telah pulih sepenuhnya. Dia akhirnya mengerti mengapa Mouji memiliki kebencian yang begitu kuat di matanya. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saat ini, dia bahkan tidak peduli tentang hal ini. Dia hanya peduli tentang mengapa wanita itu begitu kejam. Yang lebih penting, dia peduli terhadap kesulitan dan penderitaan Mouji setelah dia bereinkarnasi ke Zensing. Maafkan aku. Itu karena aku menyakitimu. Hati Jili dipenuhi rasa bersalah. Setelah hampir dirasuki oleh Fang Xiu, dia memutuskan untuk mengubah dirinya. Namun, kepribadiannya tidak berubah. Inilah sebabnya Mouji mengikutinya ke jurang spasial dan terluka parah. Mouji menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, Aku tidak rela tidak bisa berkultivasi. Aku memulai perjalanan sendirian. Aku ingin menemukan cara untuk berkultivasi. Namun, aku melihat Yanser yang hancur. Mouji mulai dari Yaner ke Suyin. Kemudian, dia berbicara tentang ruang. Untuk menyelamatkannya, Suyin membakar kekuatan hidupnya untuk membawanya keluar dari pengepungan. Jili akhirnya mengerti mengapa tidak ada seorangpun yang bisa menggantikan Suyin di hati Mouji. Dia menahan diri untuk tidak memeluk Mouji lagi. Mouji mengolah Dao Fana. Dia memiliki tujuh emosi dan enam keinginan. Bahkan jika Mouji menginginkannya sekarang, Dia akan melakukannya dengan sukarela tanpa penyesalan. Namun, dia tahu bahwa dia tidak dapat melakukan itu karena Suyin. Hanya Suyin yang merupakan satu-satunya rekan Dao Mouji. Hanya Suyin yang layak mendapatkan perlindungan Mouji. Jika Suyin melihat kebencian di mata Mouji, akankah dia pergi? Jili menggelengkan kepalanya. Dia yakin Suyin tidak akan pergi. Jadi, dia bukanlah Suyin. Meskipun dia bisa melakukan hal yang sama seperti Suyin, Dia tetap merasa bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan Suyin. Suyin mati untuk menyelamatkan Mouji. Dia mati untuk melukai Mouji berkali-kali. Inilah perbedaannya. Mouji, kau pasti akan menemukan Suyin dan Yaner. Jili berkata dengan lembut. Dia tidak merasa kecewa atau enggan. Benar saja, Mouji adalah satu-satunya pria yang membuatnya ingin menjadi pendamping Dao. Setelah mendengar tentang Mouji, Suyin dan Yan Ser, dia merasa bahwa Suyin dan Yan Ser lebih cocok untuk Mouji daripadanya. Eki Mouji tidak rendah. Saat ini, dia sudah memahami pikiran Jili. Dia juga tahu bahwa baik dia maupun Jili tidak bisa maju lebih jauh. Dia masih memiliki Suyin di hatinya, dia tidak bisa memberikan Jili akhir apapun. Jika pembudidaya lain, mereka mungkin tidak terlalu mempermasalahkannya. Adalah hal yang normal bagi seseorang untuk memiliki beberapa pendamping Dao. Dia tidak seperti kultifator lainnya, dia lebih suka menjaga orang dengan sepenuh hati. Jili bisa merasakan perasaan yang tak terlukiskan di antara mereka berdua. Dia berinisiatif untuk mengubah topik pembicaraan, Mouji, mengapa kamu terlihat begitu linglung saat keluar dari pengasingan? Mouji tidak menyembunyikan apapun dari Jili, aku sebenarnya memiliki pelat waktu. Ah, Jili terkejut mendengar kata-kata Mouji. Mouji benar-benar memiliki timeplate. Bukankah Sagitong Ming mengatakan bahwa timeplate itu milik Dao Monarch Darkest? Tak lama kemudian, Jili pun menyadari bahwa Mouji jelas tidak mampu menyempurnakan timeplate. Memang, Mouji melanjutkan, aku memperoleh timeplate dari Dao Monarch Darkest Kusinren. Selain Breed of Hongmeng, aku juga memperoleh Extreme Eyes Heavenly Bambu. Dulu, saya pikir saya telah memperoleh keuntungan besar. Sekarang, saya tahu bahwa saya telah ditipu oleh Dao Monarch Darkest Kusinren. Sejak aku mulai mengasingkan diri, tidak perlu lagi membicarakan tentang penyempurnaan timeplate. Aku bahkan tidak bisa menyentuh tepi timeplate. Setelah Kusinren menstabilkan kultifasinya, aku khawatir orang itu akan segera mengambil kembali pelat waktu. Sayalah yang benar-benar menimba air dengan saringan. Karena aku tak dapat menyempurnakan pelat waktu, dan karena aku mengkhawatirkan hal-hal lain, aku kehilangan hati Daoku dan hampir mendapat masalah. Metode apa yang kau gunakan untuk menyempurnakan pelat waktu? Tanya Jili. Aku menggunakan kemauan spiritual dan darah vital. Aku bahkan menggunakan energi unsur. Aku bahkan menggunakan rune arai dan Mouji tiba-tiba terdiam. Tampaknya ada kilatan cahaya di lautan kesadarannya. Namun, dia tidak dapat memahaminya dalam waktu sesingkat itu. Jili tidak mempermasalahkan ketidaknormalan Mouji. Ia melanjutkan, pelat waktu adalah harta karun keberuntungan yang luar biasa. Itu seharusnya bukan sesuatu yang dapat dipahami oleh hukum Dao biasa. Sebelum Jili sempat menyelesaikan kalimatnya, cahaya di benak Mouji tiba-tiba menjadi jelas. Ia menyadari bahwa pikirannya terlalu kaku. Aku akan mengasingkan diri, tepat saat Mouji mengucapkan beberapa kata ini, sebuah ledakan keras terdengar dari kejauhan. Mouji menggunakan kecepatan tercepatnya untuk mengenakan satu set pakaian. Kemudian, dia menggendong Jili dan bergegas keluar. Kita dikurung dalam sangkar. Setelah kehendak spiritual Mouji menyapu keluar, dia berkata dengan ekspresi jelek di wajahnya. Lingkungan mereka dipenuhi dengan penghalang hampa. Lingkarnya setidaknya beberapa ratus mil. Mouji mengetahui adanya penghalang kehampaan seperti itu dan dia bahkan pernah mendengarnya sebelumnya. Penghalang kekosongan pada dasarnya adalah jalan buntu. Begitu seseorang masuk, tidak akan ada kemungkinan untuk keluar. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi seseorang, seseorang tidak akan mampu menembus penghalang kehampaan. Satu-satunya cara untuk menembus penghalang kehampaan adalah dengan memutarnya. Kadang-kadang, seseorang bahkan mungkin perlu mengelilingi beberapa alam semesta untuk dapat melewati penghalang kehampaan. Tetapi di sini, bahkan tidak ada tempat untuk berkeliling. Seperti kotak batu besar yang tertutup rapat, dia dan Jili terperangkap di dalamnya. Jili tampaknya tidak mempermasalahkan mereka yang terjebak di dalam. Sebaliknya, dia bertanya kepada Mouji dengan heran, Mouji, ledakan apa tadi? Ledakan. Terdengar ledakan lagi. Sepertinya Mouji ingin menjelaskannya kepada Jili. Cahaya putih melesat ke langit. Riak-riak dao yang ganas dan ganas bisa dirasakan. Mouji terbiasa membunuh, jadi dia merasa sedikit lebih baik. Namun, Jili merasa gelisah dengan niat membunuh ini. Dia langsung merasa sedikit tidak nyaman. Mouji memperlambat nada bicaranya dan berkata, Jika aku tidak salah, pasti ada ahli tak tertandingi yang bersembunyi di sini. Jika ahli yang tak tertandingi ini tidak bersembunyi di sini, maka dia disegel di sini. Bencana kiamat dunia akan segera tiba. Segala macam setan dan hantu di alam semesta akan muncul. Kita tidak perlu khawatir. Tunggu aku di luar. Aku akan masuk dan melanjutkan penyempurnaan timeplate. Jili mengangguk, silakan. Aku akan menunggumu. Dia tidak bertanya mengapa Mouji tidak ingin membawanya masuk. Mouji sudah memikirkan kemungkinan untuk menyempurnakan timeplate. Itu adalah penyempurnaan lau. Karena penyempurnaan hukum, dia tidak ingin membawa Jili masuk. Dunia fana adalah dunianya. Di dunia fana miliknya, hukum-hukumnya akan sangat murni. Bahkan jika Huanti masih berada di dunianya, dia akan tetap membiarkan Huanti keluar. Dia hanya akan melakukannya setelah dia menyempurnakan timeplate. Mouji tidak khawatir tentang Jili di luar. Jika terjadi keadaan darurat, Jili pasti akan memberitahunya sedini mungkin. Sekalipun ada ahli yang bersembunyi atau disegel di sini, selama mereka tidak menyinggung pihak lain, pihak lain tidak akan mengambil inisiatif untuk menyinggung mereka. Bencana akhir dunia akan segera tiba. Kecuali jika seseorang bodoh, tidak ada ahli yang akan mengambil inisiatif untuk mencari masalah sebelum kultifasinya pulih sepenuhnya. Kultifasi Jili sekarang berada di tahap Dewa Persatuan Akhir. Jika dia meningkat lebih jauh, dia akan berada di tahap Sage Semu. Selama dia bukan Sage, Jili pasti bisa mengatasinya. Saat ia memasuki dunia fana, Mouji meraih pelat waktu. Energi sirkulasinya segera meluas ke dalam timeplate. Pada saat yang sama, riak dao dari mortal dao meresap ke dalam timeplate. Jili benar. Hukum dao dari timeplate berbeda. Meskipun Jili tidak menyadarinya, Mouji sudah punya gambaran yang jelas. Untuk menyempurnakan pelat waktu, dia hanya bisa menggunakan hukum dao fana untuk meresapinya. Dia tidak percaya bahwa dia, Mouji, tidak akan mampu melakukan sesuatu yang dapat dilakukan Dao Monarch Darkest. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu, Mouji tercengang. Hukum dao fana miliknya tampaknya tidak mampu menembus pelat waktu. Jika dia harus mengatakan hal itu bisa, maka akan memakan waktu puluhan juta tahun bagi hukum dao fana miliknya untuk meresap ke dalam pelat waktu. Setelah puluhan juta tahun, alam semesta mungkin berevolusi sekali lagi. Mouji menghela nafas. Mungkinkah pelat waktu itu benar-benar bukan miliknya? Dia mendengar bahwa harta karun ini mengenali pemiliknya. Jika timeplate tidak mengizinkannya menyentuhnya, maka dia hanya bisa menyaksikan timeplate kembali ke Dao Monarch Darkest. Setelah mengeluarkan begitu banyak barang, timeplate tetap bukan miliknya. Bisa dibayangkan betapa tertekannya Mouji. Metode apa yang digunakan Dao Monarch Darkest untuk membuat timeplate miliknya? Jalan pikiran Mouji terhenti sekali lagi. Bagaimana Dao Monarch Darkest bisa lebih kuat dari yang lain? Atau lebih tepatnya, apa yang paling dibanggakan oleh Dao Monarch Darkest? Hukum langit dan bumi yang bertipe kegelapan. Hukum langit dan bumi yang bertipe kegelapan hanya dapat dikembangkan oleh akar spiritual bertipe kegelapan. Jika tidak, tidak seorang pun akan mampu mengembangkannya. Orang lain mungkin tidak mengerti teknik-teknik tipe kegelapan dan tidak akan mampu menampilkan riak-riak Dao dari hukum langit dan bumi. Namun, dia mampu. Dia telah mempelajari teknik-teknik tipe kegelapan dari Kukai dan bersentuhan dengan hukum kegelapan. Dengan kemampuannya saat ini, dia bahkan dapat dengan mudah mengeksekusi seni sakral berjenis kegelapan. Jari keempatnya, Yin Yang, dan jari kelima, semua penciptaan, keduanya melibatkan hukum kegelapan. 1159 Saat memikirkan hal ini, dia langsung bertindak. Dia memasukkan sedikit spiritualitas Dao tipe kegelapan ke dalam timeplate. Setelah itu, Mo Uji hampir berteriak kegirangan. Biasanya, tidak peduli metode apa yang digunakannya untuk menyusup ke dalam timeplate, itu seperti mencoba melihat bunga melalui kabut. Satu-satunya hal yang dapat menyusup adalah riak Dao dari Dao Fananya. Namun kecepatan itu sangatlah lambat. Pada saat ini, riak-riak Dao tipe kegelapannya dengan mudah meresap ke dalam timeplate. Tidak ada halangan sama sekali. Tak lama kemudian, Mo Uji mulai kehilangan arah. Kehendak spiritualnya meresap ke dalam timeplate, tetapi dia tidak dapat mendeteksi apapun. Baginya, ini tidak ada bedanya dengan tidak menggunakan kekuatan spiritualnya. Kehendak spiritual dari saluran penyimpanan rohnya meresap sekali lagi, tetapi masih gelap gulita. Dia membuka mata spiritualnya. Mo Uji menghela nafas lega. Setelah menggunakan riak Dao tipe kegelapannya untuk memasuki timeplate, mata spiritualnya dapat melihat dengan jelas segala sesuatu di dalam timeplate. Di bawah mata spiritualnya, hukum Dao di pelat waktu menjadi lebih jelas. Rasanya seperti sebuah bola lampu pijar besar yang tiba-tiba menyala dalam kegelapan. Rune yang dibentuk menggunakan spiritualitas Dao tipe kegelapan muncul di depan Mo Uji. Pada saat ini, Mo Uji mengerti mengapa dia hampir menjadi gila. Dao Lord Darkest bukan hanya memasang segala macam Rune Dao Iblis Mental, tetapi dia juga memasang jebakan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Mo Uji belum mulai memurnikannya, dia tahu bahwa jika Dao Monarch Darkest punya niat jahat, Dao Monarch Darkest bisa menyebabkan waktu Mo Uji terdistorsi. Jika waktu tidak selaras selama kultivasi, bahkan jika dia tidak mati, dia akan dihancurkan. Sampai sekarang, Dao Lord Darkest belum bergerak melawannya. Satu-satunya kemungkinan adalah Dao Lord Darkest belum pulih sepenuhnya. Mo Uji tidak percaya bahwa Dao Monarch Darkest akan begitu baik hati memberinya timeplate. Sekarang, Mo Uji tidak berani membuang waktu lagi. Dia buru-buru mulai menyingkirkan semua hukum kegelapan yang ditinggalkan Dao Monarch Darkest di timeplate. Pada saat yang sama, dia menyingkirkan semua jebakan dan mekanisme di dalamnya. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Mo Uji telah membersihkan semua jebakan yang ditinggalkan oleh Dao Monarch Darkest. Meskipun dia belum mulai menyempurnakan pelat waktu, pelat waktu itu bukan lagi milik Dao Monarch Darkest. Setidaknya, Dao Monarch Darkest tidak bisa mengambil kembali timeplate bahkan jika dia menginginkannya. Dao Monarch Darkest menggunakan timeplate untuk mengukir segel penarikan kembali, namun segel itu dihancurkan sepenuhnya olehnya. Setelah menghancurkan anggota tubuh Dao Monarch Darkest, Mo Uji tidak perlu menggunakan mata spiritualnya maupun hukum Dao tipe kegelapan untuk berkomunikasi dengan timeplate. Pada titik ini, Mo Uji tentu tahu mengapa orang lain tidak dapat menyempurnakan timeplate. Ini bukan masalah dengan timeplate, tetapi Dao Monarch Darkest kusinren. Sekarang setelah dia menggunakan Dao Mortalnya untuk menyempurnakan timeplate, timeplate akan diisi dengan hukum Dao dari Dao Mortalnya. Di masa depan, mereka yang tidak mengolah Dao Mortal tidak akan dapat merebut timeplate. Adapun Dao Mortalnya, ia meresap ke dalam timeplate. Dengan setiap nafas yang berlalu, hubungan antara timeplate dan Mo Uji semakin dekat. Setelah Mo Uji menghancurkan semua segel Dao dan hukum yang tertulis di timeplate, kusinren, yang berada di rumah bambu di tanah peristirahatan dewa, tiba-tiba berdiri. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat kekosongan yang tak terbatas dan tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mengerikan. Awalnya, tubuh fisik kusinren telah pulih sepenuhnya dan kultifasinya sebagian besar telah pulih. Namun, pada saat ini, matanya dipenuhi dengan kecemasan dan kegelisahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Kusinren terus bergumam pada dirinya sendiri. Setelah sepuluh kali tarikan nafas, dia akhirnya terbangun dari keterkejutan dan ketidakpercayaannya. Urat-urat spiritual dewa terlempar keluar satu demi satu. Setelah itu, dia memuntahkan setegup darah vital dan melancarkan segel tangan mendalam yang tak terhitung jumlahnya. Energi spiritual dewa dari pembulu darah spiritual dewa melengkapi segel tangannya, membentuk jejak pusaran energi spiritual dewa satu demi satu. Namun, tak lama kemudian, wajah Kusinren menjadi pucat. Ia sama sekali tidak dapat berkomunikasi dengan Aura Dao dari Time Plate. Tiba-tiba dia berdiri dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak lagi bersemangat untuk terus berkultivasi. Banyak sekali pakar yang merasa khawatir dan bahkan putus asa terhadap bencana alam yang akan datang. Kusinren jelas merupakan anomali. Di permukaan, ia tampak khawatir tentang bencana yang akan datang. Namun, pada kenyataannya, ia adalah orang yang berharap bencana itu datang lebih cepat. Ini karena dia punya pelat waktu. Dia sepenuhnya yakin bahwa saat cataklisem tiba, dia akan dapat menggunakan Time Plate untuk melangkah ke tahap sage. Mouji telah menukarkan Time Plate miliknya dengannya. Dia sudah berencana untuk mengambilnya kembali. Meskipun penampilan Mouji relatif kuat dan dia sedikit terkejut, dia tidak khawatir kalau dia tidak akan bisa mengambil kembali pelat waktunya. Apa itu Time Plate? Hanya dia, Kusinren, yang tahu jawabannya. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut Time Plate miliknya. Ini karena orang yang menyempurnakan Time Plate akan menjadi milik orang tersebut. Selain itu, ia juga mengembangkan teknik tipe kegelapan. Untuk menyempurnakan pelat waktu, seseorang harus mengembangkan teknik tipe kegelapan. Namun, dia tahu bahwa Mouji tidak mengembangkan teknik tipe kegelapan. Mengambil 10.000 langkah mundur, bahkan jika Mouji mengolah teknik tipe kegelapan, Mouji tetap tidak akan mampu merebut pelat waktu miliknya. Bahkan ketika dia mengirimkan keinginan spiritualnya ke dalam Time Plate, dia masih tidak dapat melihat tata letak Time Plate tersebut. Jika dia mencoba menggunakan kemauan spiritualnya secara paksa, dia akan menderita serangan balik dan lautan kesadarannya akan terluka parah. Secara logika, Time Plate miliknya bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh orang luar. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Mouji berhasil menghancurkan semua aura daun miliknya di Time Plate dan memurnikannya. Of! Kusinren batuk darah. Kali ini, Kusinren terluka parah. Aura daunnya mulai berantakan. Tak seorang pun tahu apa arti Time Plate baginya. Dengan pelat waktu, dia adalah Daumonark Darkest Kusinren. Di bawah cataklisem yang baru, dia bahkan mungkin dapat naik ke tahap sage. Tanpa pelat waktu, dia hanya akan dianggap biasa di antara empat Raja Dao. Teknik tipe kegelapan mungkin kuat, tetapi itu hanya bagi mereka yang tidak bersentuhan dengan teknik tipe kegelapan. Dari para ahli yang berdiri di puncak dunia dewa, berapa banyak dari mereka yang belum pernah bersentuhan dengan teknik tipe kegelapan. Penyesalan yang mendalam memenuhi hati Daumonark Darkest. Dia menyesal meninggalkan Time Plate di luar untuk waktu yang lama. Alasan mengapa dia tidak menyimpan pelat waktu bukanlah karena dia ingin Mouji berkultivasi selama jangka waktu tertentu. Sebaliknya, itu karena harta karun di tubuh Mouji. Mouji bisa dengan mudah mengeluarkan nafas Hongmeng dan bambu surgawi es ekstrim. Faktanya, dia bahkan tidak tahu bahwa Mouji memiliki nafas Hongmeng. Jelas, Mouji memiliki lebih banyak harta karun di tubuhnya. Dia bermaksud memulihkan tubuh jasmaninya, dan setelah tingkat kultivasinya sebagian besar pulih, dia akan segera pergi dan mencari Mouji. Melalui pelat waktu, dia dapat dengan mudah menemukan Mouji. Setelah menemukan Mouji, dia yakin bahwa dia dapat mengambil semua barang milik Mouji untuk dirinya sendiri. Sekarang, rasanya seperti menimba air dengan saringan. Time Plate miliknya juga hilang. Sekalipun kau bersembunyi di ujung dunia, aku, Kusin Ren, akan menangkapmu, menghancurkan duniamu, dan merebut kembali pelat waktu. Setelah menyembunyikan kemarahan, penyesalan, dan ketakutannya, Kusin Ren akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Bahkan jika dia harus naik ke surga atau menyelam ke bumi, dia masih akan merebut kembali pelat waktunya. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut Time Plate miliknya. Tidak perlu membicarakan Mouji, bahkan seorang sage pun tidak dapat melakukannya. Semakin lama Mouji menyempurnakan pelat waktu, semakin dalam wawasannya terhadap hukum waktu. Di sini, ia memahami bahwa menghentikan waktu hanyalah teknik paling sederhana dan paling dasar dari hukum waktu. Saat dia benar-benar memahami hukum waktu, bukan tidak mungkin baginya untuk mempercepat waktu atau bahkan membalikkan waktu. Beberapa bulan kemudian, Mouji menemukan inti dari Time Plate dan dia sangat terkejut. Time Plate memang bisa digunakan sebagai harta karun terbang. Yang membuatnya semakin bersemangat adalah ia benar-benar merasakan seni sakral di dalam Time Plate. Gaya pertama seni sakral ini disebut Rising Time. Di dalam ruangnya, ia dapat mengendalikan waktu, memberi waktu untuk memulai yang baru. Ini adalah seni sakral yang sangat mengerikan. Saat dia bisa mengendalikan Rising Time, dia tidak hanya akan mampu menghentikan ruang lawannya, dia juga akan mampu menghentikan seni sakral lawannya. Seorang ahli dapat melakukan banyak hal dalam satu tarikan napas. Jika seni sakral lawannya dihentikan karena Rising Time, maka setengah dari nasib lawannya sudah berada di tangannya. Tepat saat Mowuji bersiap untuk menyempurnakan pelat waktu dan mendapatkan wawasan tentang waktu terbit, dia mendengar jeritan Jili. Mowuji segera bergegas keluar. Dia melihat Jili duduk di tanah dengan linglung sambil menatap kekejauhan. Apa yang terjadi? Kakak senior Jili. Mowuji bertanya dengan cemas. Hanya satu kalimat saja sudah cukup baginya untuk merasakan ada sesuatu yang salah. Sebuah celah besar muncul di penghalang kehampaan yang awalnya disegel. Celah itu langsung keluar, dan aura kehampaan meresap masuk. Jili menunjuk ke lubang besar dan berkata dengan suara gemetar, Naga, aku melihat naga hitam. Mowuji berkata dengan ragu, Kakak senior Jili, naga sangatlah normal. Di alam semesta yang luas, ras naga merupakan ras yang besar. Ras naga pernah menghasilkan banyak ahli. Seharusnya bukan masalah besar bagi naga hitam untuk berkultivasi di sini. Wajah pucat Jili sedikit meredah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, naga hitam itu bukan anggota ras naga biasa. Hanya dengan energinya, ia mampu menekanku hingga aku jatuh ke tanah. Itu lebih dari seratus kali lebih kuat daripada ketika aku melihat senior Huanti pada kekuatan terkuatnya. Dengan kata lain, jika naga hitam itu ingin membunuh Jili, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Hanya orang bijak yang bisa sekuat itu, kan? Ketika Mowuji mendengar ini, wajahnya berubah. Ketika Jili melihat Huanti, Huanti mungkin bukan seorang sage, tetapi dia sudah berada di puncak tahap kuasa sage. Terlebih lagi, Huanti bahkan memiliki tekanan seorang sage. Seekor naga hitam seratus kali lebih kuat dari Huanti. Seberapa mengerikankah itu? Dia yakin bahwa sekalipun dia menghadapi naga hitam sekuat itu, hanya ada satu jalan baginya, kematian. Kakak senior, meskipun aku tidak tahu mengapa naga hitam itu tidak menyentuhmu, kita jelas tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Jika naga hitam itu pergi keluar untuk urusan lain dan kembali, kita hanya akan menunggu kematian jika kita tetap di sini, kata Mowuji di tempat. 1160 Jili buru-buru menganggupkan kepalanya dan berkata, aku merasakan aura spiritual naga hitam itu menyapu diriku. Aura mengerikan itu seharusnya seperti yang kau katakan, mungkin akan kembali. Ayo kita pergi dari tempat naga hitam itu muncul. Mowuji menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius, kita jelas tidak bisa pergi dari sana. Jika kita pergi dari sana, kita mungkin benar-benar akan menemui ajal. Dia pun sampai pada suatu pemahaman. Alasan mengapa naga hitam itu tidak menyentuh Jili adalah karena ia yakin Jili tidak akan bisa melarikan diri. Jadi, dia pasti tidak bisa membawa Jili menyusuri jalan yang ditinggalkan naga hitam itu. Jika sebelumnya, dia tidak akan punya cara lain untuk pergi. Namun sekarang, dia memiliki time plate. Bagaimana kita pergi? Tepat saat Jili mengucapkan tiga kata ini, energi agung dan tak terbatas mengalir masuk. Bahkan dengan kuasa sage level 1, kondisi mental Mowuji terguncang oleh energi ini. Tidak bagus, naga hitam itu sudah kembali. Ayo cepat pergi. Mowuji meraih time plate. Dengan pikiran kehendak spiritualnya, time plate melayang di udara dan berputar perlahan. Mowuji membawa Jili ke time plate, sebuah peta alam semesta yang jelas muncul di bagian depan time plate. Meskipun Mowuji tahu bahwa time plate dapat memanfaatkan waktu untuk melintasi ruang, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan metode seperti itu. Kecepatannya sedikit lebih lambat. Sebelum Mowuji bisa mengaktifkan pelat waktu dan menggunakan waktu untuk melintasi ruang, energi mengerikan telah menyerbu masuk. Kepala naga hitam besar itu membawa energi yang dahsyat dan ganas. Bagaimana mungkin Mowuji peduli dengan hal lain? Lautan kesadarannya dan saluran penyimpanan rohnya semuanya disuntikan ke dalam pelat waktu. Pelat waktu bergetar dan mulai berputar dengan cepat. Setelah itu, ia bergoyang beberapa kali di tempat sebelum menghilang dari ruang ini. Hampir pada saat yang sama ketika pelat waktu menghilang, sebuah cakar hitam besar mencengkram ruang di mana pelat waktu berada beberapa saat yang lalu. Ruang itu tampak telah terkoyak. Selain bersentuhan dengan beberapa hukum waktu, cakar hitam itu tidak berhasil meraih apapun lagi. Dengan munculnya time plate, bahkan jika naga hitam tidak ingin bergerak, ia tidak akan mengabaikan kesempatan ini. Mowuji hanya bisa menggunakan time plate untuk melewati penghalang spasial. Naga hitam itu hanya meraum marah sebelum menyerbu keluar dari tempat Mowuji menghilang. Penghalang spasial yang tidak bisa digerakkan oleh Mowuji itu bagaikan selembar kertas tipis bagi naga hitam. Setelah time plate keluar dari penghalang spasial, ia segera berubah menjadi seberkas cahaya saat melaju melalui kehampaan. Mowuji menatap penuh semangat ke arah posisi di time plate. Itu adalah lokasi World of Ruins. Masih ada tanda di time plate. Alam dewa yang harus ia tuju bahkan lebih jelas. Tidak perlu berbicara tentang dunia dewa, bahkan batu tuju dunia pun ditandai di pelat waktu. Penyesalannya satu-satunya adalah ia belum menyempurnakan time plate secara menyeluruh. Selain menggunakan hukum waktu time plate untuk melintasi beberapa dunia, ia hanya dapat menggunakan time plate untuk bepergian dengan kecepatan aslinya. Adapun apakah naga hitam yang menakutkan itu akan mengejarnya, Mowuji bahkan tidak mempertimbangkannya. Kalau time plate bisa mengejar, maka time plate tidak akan menjadi harta karun kekayaan yang luar biasa. Kecepatan time plate sangat cepat. Meskipun tidak terus-menerus bergerak di ruang angkasa, kecepatannya tidak jauh lebih lambat dari teknik pembengkokan ruang miliknya. Ground Sring, miliknya hanyalah salah satu jenis di Fine Art. Dia tidak bisa menggunakannya sepanjang waktu. Saat ini, time plate terus bergerak dengan kecepatan ini. Tentu saja, kecepatannya tak tertandingi. Setelah menyerbu keluar, Mowuji segera mengirim pesan kepada Huanti dan kawan-kawan. Yang membuat Mowuji bingung adalah dia tidak menerima balasan apapun dari Huanti, Tong Ming dan kawan-kawan. Mengingat kekuatan Huanti dan kawan-kawan, Mowuji tidak khawatir. Dia tidak menunggu mereka. Sebaliknya, dia meningkatkan kecepatan time plate dan menuju ke God World. Ada terlalu banyak hal yang menjadi perhatiannya di alam dewa. Sage Wuhan, raja kehancuran, berada di alam dewa. Ada juga biarawati Sage di lembah pemakaman dewa. Siapapun di antara kedua orang ini bisa mengubah seluruh dunia dewa menjadi malapetaka. Time plate memang sangat kuat. Meskipun Mowuji belum sepenuhnya menyempurnakannya, kehendak spiritual Mowuji mampu mendeteksi lokasi alam dewa hanya dalam waktu tiga bulan. Mowuji menyimpan time plate. Dia tahu di mana pintu masuk ke benua dewa. Pada saat yang sama, Tong Ming berhenti. Huanti dan Lianji menatap Tong Ming. Lianji bertanya dengan bingung, Teman Dao Tong Ming, apakah ada masalah? Berdasarkan senioritas, Lianji bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyapa Tong Ming dan Huanti sebagai senior. Karena Mowuji, Lianji memanggil Tong Ming dengan sebutan senior. Jika tidak, senioritas akan kacau. Setidaknya, Mowuji masih menjadi pemimpin tim. Mereka tidak mungkin memanggil Mowuji dengan sebutan Dao Fren Wuji atau senior Tong Ming, kan? Tong Ming berkata dengan sungguh-sungguh, Sejak kita tersapu oleh jurang spasial, aku merasakan energi yang familiar. Sekarang, energi itu semakin jelas terlihat. Itu seharusnya energi seorang sage. Huanti segera berkata, Saya juga merasakannya. Hanya saja tingkat kultivasi saya sangat menurun. Saya pikir Indra saya salah. Saya tidak menyangka itu benar. Pergi ke sana dan lihatlah. Tong Ming segera menatap Huanti. Mereka berdua dulunya adalah orang bijak. Tong Ming dijebak oleh seseorang yang dekat dengannya sementara Huanti tewas dalam bencana alam. Pada akhirnya, Huanti juga ditipu oleh seorang sage. Itulah sebabnya dia berakhir dalam kondisinya saat ini. Sekarang setelah seorang sage muncul, tidak peduli siapa orangnya, mereka semua ingin melihatnya. Huanti setuju. Ia menatap Lian Ji dan berkata, Teman Dao Lian Ji, Masalah ini awalnya tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa kamu tidak pergi ke sana? Jika terjadi sesuatu, kami akan segera memberi tahu kamu. Lian Ji terkekeh, Meskipun aku, Lian Ji, tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, aku masih cukup bertanggung jawab. Karena kita semua berada dalam tim yang sama, dan teman Daomo tidak ada, maka sebaiknya kita lebih bersatu. Karena kedua kakak laki-laki itu sibuk, bagaimana mungkin adik laki-laki ini tertinggal? Ayo kita pergi bersama. Baiklah, ayo kita pergi bersama. Setelah Tong Ming menjawab, dia berbalik dan melaju ke arah tertentu. Ketiganya melaju kurang dari setengah bulan sebelum berhenti. Mereka semua menata planet hijau itu dengan tercengang. Permukaan planet itu dipenuhi dengan energi spiritual dewa. Tampaknya ada urat-urat spiritual yang dapat dilihat di tempat terbuka. Ketiganya benar-benar tercengang. Di alam semesta yang kekurangan sumber daya kultivasi ini, ternyata ada planet seperti itu. Ini hanya orang itu ada di planet ini. Kalau tidak salah, dia pasti Tianhen. Setelah beberapa saat, Huanti akhirnya tersadar dan berkata dengan gelisah. Dia tidak takut pada Tianhen. Jelas, Tianhen tidak akan bisa menemukan tahta sage-nya sekarang. Karena Tianhen bukanlah seorang sage sejati, Tianhen hanya sedikit lebih kuat darinya. Tianhen tidak akan mampu mengalahkannya sepenuhnya. Sekarang dia bersama dengan Tong Ming, bahkan Tianhen pun harus minggir dengan kekuatan gabungan mereka. Apa yang kita tunggu? Tong Ming tidak ragu untuk menerkam planet hijau ini. Huanti dan Lianji juga tidak ragu untuk mengikutinya. Mereka semua telah menyerap sejumlah besar energi asal dari suatu dunia. Bagi mereka, energi spiritual dewa yang padat ini bagaikan pai daging yang jatuh dari langit. Selama mereka menemukan tempat yang cocok untuk menyerap energi spiritual dewa ini, mereka bertiga akan bisa tumbuh lebih kuat. Aku tidak mampu melepaskan keinginan spiritualku. Begitu mereka mendarat di planet ini, kata Huanti. Venat spiritual dewa benar-benar enak dipandang. Bahkan ada buah dao. Seru Tong Ming penuh semangat. Bagaimanapun juga, Huanti dan Tong Ming adalah orang bijak. Mereka telah melihat kejadian yang lebih besar dari ini. Keduanya segera tenang dan saling memandang. Keduanya saling memahami maksud masing-masing. Tong Ming berkata langsung, mari kita kumpulkan sumber daya di sini. Tidak, keinginan spiritual tempat ini ditekan. Akan butuh waktu lama untuk mengumpulkan sumber daya. Kita cari dulu tanaman obat. Setelah itu, kita cari tempat untuk bercocok tanam. Sebaiknya kita bertiga saja yang pergi bersama, kata Huanti segera. Dengan ditekannya keinginan spiritual, akan sulit untuk menggali kristal dewa dan mengumpulkan urat spiritual dewa. Akan tetapi, mengumpulkan buah-buahan dan ramuan spiritual dewa sama sekali bukan masalah. Namun, mencari ramuan spiritual dewa juga akan membutuhkan banyak waktu. Mencari ramuan spiritual dewa dengan kemauan spiritual dan mencari ramuan spiritual dewa tanpa kemauan spiritual adalah dua kecepatan yang sangat berbeda. Adapun mengapa mereka bertiga bersama, alasannya jelas. Itu karena Sagitian Hen ada di sini. Selama mereka bertiga bersama, Sagitian Hen tidak akan bisa melakukan apapun pada mereka bertiga bahkan jika dia melihat mereka. Saat mereka bertiga masuk, Tian Hen memperhatikan mereka. Begitu pula, dia tidak peduli dengan Huanti dan Tong Ming. Baginya, mengumpulkan ramuan spiritual dewa dan mencari Lei Hongji lebih penting. Karena keinginan spiritual ditekan di sini, baik pengumpulan ramuan spiritual dewa maupun pencarian Lei Hongji sangat dibatasi. Tak berdaya, dia hanya bisa mencari Lei Hongji sambil mengumpulkan ramuan spiritual dewa. Sebenarnya, dia bahkan tidak berani berkultivasi di sini. Dia khawatir Lei Hongji akan memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Ledakan, suara guntur samar-samar terdengar di sekelilingnya. Seolah-olah petir menyambar dari tubuhnya. Lei Hongji membuka matanya dengan gelisah. Dia tidak berdiri. Dalam waktu singkat, dia naik dari dewa persatuan level 4 ke dewa persatuan level 7. Begitu dia mencapai lingkaran besar tahap dewa kesatuan dan maju ke tahap kuasa sage, dia pasti akan memberi pelajaran pada Tianhen, yang mengejarnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.